Heavenly Jewel Cheng Season 12, Batalion Busur Langit Mereka bertiga berjalan dengan kecepatan penuh selama lebih dari 2 jam sebelum Luoke di akhirnya melambat. Tidak jauh dari sana, kam militer yang pernah dilihat Zhou Weiking sebelumnya muncul di hadapan mereka. Tentara patroli lapis bajaringan sudah memperhatikan mereka. Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, ini Batalion Busur Langitmu. Luoke di mendengus dan berkata, tentu saja tidak, mereka hanya ditempatkan di luar. Di area ini, ada 3 batalion milik keluarga kerajaan di luar pasukan 5 Dalian. Ada banyak penjaga terbuka dan tersembunyi, Batalion Busur Langit ada di dalamnya. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin mereka berdua masuk. Para prajurit yang berpatroli pada awalnya sangat waspada, tetapi ketika mereka melihat Luoke di, mereka langsung memberi hormat dengan hormat. Bahkan tidak ada yang datang untuk menanyakan identitas Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er. Paling-paling, mereka hanya memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah memasuki kam militer, keduanya menemukan bahwa pada dasarnya tidak ada orang di dalamnya. Tanpa diragukan lagi, mayoritas tentara yang ditempatkan di sini sedang berpatroli di luar atau sedang bertugas. Dari posisi patroli mereka sebelumnya, 3 batalion yang dibicarakan Luoke di harus mengepung Batalion Busur Langit di tengah untuk mencegah siapapun mendekat. Setelah melewati kam militer dan terus maju sekitar 500 meter, mereka melewati sepetak hutan. Mata mereka tiba-tiba melebar, dan sebuah halaman besar muncul di depan Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er. Halaman itu dikelilingi oleh papan kayu setebal 3 meter dan pagar yang diikat dengan tanaman merambat. Binatang kecil biasa bahkan tidak bisa berpikir untuk masuk. Halamannya relatif besar, dan dari luar, lebarnya lebih dari 100 meter. Dua pintu kayu besar terbuka lebar, dan mereka bisa melihat halaman luas dan deretan rumah kayu di belakangnya. Setiap rumah kayu berdiri sendiri, dan di dalam halaman, ada lebih dari 10 rumah. Luoke di memimpin mereka berdua ke halaman. Seluruh halaman kosong, dan sepertinya tidak berada di tengah hutan, tetapi ada udara segar dari hutan. Zhou Weiking berpikir dalam hati, orang-orang batalion busur langit ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Para pendatang baru ada di sini. Keluarlah. Luoke di berdiri di halaman dan berteriak. Huligan, untuk apa kamu membuat begitu banyak kebisingan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita memiliki misi besok? Sebuah pintu kayu di sebelah kiri terbuka dan seseorang berjalan keluar. Orang ini bertubuh sedang, sekitar 1,75 meter. Rambut pendeknya terlihat sangat rapi. Bahunya lebar, dan otot dipundaknya seperti bukit kecil. Meskipun dia tidak tinggi, dia memberi orang perasaan yang sangat berat. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Meski penampilannya biasa saja, matanya tajam dan mengancam. Rasanya seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Luoke di terkeke dan berkata, Momo kecil, kedua pemula ini diperintahkan oleh Zhou Zhou. Tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan darah baru, jadi kami harus bertemu dengan mereka. Mereka datang tepat pada waktunya, jadi aku bisa menjalankan misi bersama kalian. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada sangguan Bing Er dan Zhou Weiking. Ekspresinya sangat acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Namaku Hanmo. Huligan, jika kamu memanggilku Little Momo lagi, aku akan menghancurkan semua koleksi anggurmu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Pintu ditutup dengan keras. Luoke di tanpa daya mengangkat bahunya dan berkata, dia memang seperti itu. Di kelompok kami, orang ini adalah yang paling dingin. Pendatang baru, wahaha, ada juga yang cantik. Itu keren. Selamat datang, selamat datang. Kami sangat menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Pada saat ini, sosok tinggi muncul entah dari mana. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Zhou Weiking dan sangguan Bing Er. Orang ini tingginya lebih dari 1,9 meter dan sangat tegap. Dia terlihat lebih tua dari Han Mo sebelumnya. Dia memiliki rambut merah berantakan dan mata coklat, yang membuatnya terlihat sangat kuat. Wajahnya tegas, dan pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan antusiasme. Itu adalah dunia yang berbeda dari Han Mo sebelumnya. Namaku Gao Seng. Adik laki-laki, adik perempuan, siapa namamu? Gao Seng maju dan meletakkan tangan di bahu Luoke di saat dia bertanya pada keduanya. Saya Zhou Xiaopang, dia sangguan Bing Er. Halo, senior Gao Seng. Zhou Weiking berkata dengan wajah konyol. Gao Seng tertawa terbahak-bahak dan berkata, ada apa dengan, senior, ini? Aku hanya beberapa tahun lebih tua dari kalian. Panggil saja saya kakak Gao Seng. Bajingan, Anda harus memperlakukan mereka dengan baik. Aku akan membereskan anak panahku dan Han Mo. Saat dia mengatakan ini, dia melambai pada Zhou Weiking dan sangguan Bing Er sebelum berbalik dan pergi. Luoke di mengangkat bahu dan berkata, batalion busur langit kami memiliki total tujuh orang. Saat ini, kami berlima di rumah, dan dua dari kami sedang menjalankan misi. Gao Seng dan Han Mo adalah pasangan. Dua lainnya di rumah harus berada di dekatnya. Sangguan Bing Er tersenyum dan berkata, kakak Gao Seng ini benar-benar orang yang baik. Luoke di melengkungkan bibirnya dan tertawa, berkata, orang baik. Jika saya harus memilih satu untuk menjadi teman saya, saya pasti akan memilih Han Mo daripada Gao Seng. Gadis kecil, tahukah kamu apa nama panggilan Gao Seng? Nama panggilan Han Mo adalah Menara Panah, dan nama panggilan Gao Seng adalah Menara Meriam. Di batalion busur langit kami, nama panggilan Gao Seng adalah, temukan Gao Seng jika Anda ingin membunuh atau membakar. Kami berenam lainnya dijumlahkan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dia bunuh. Orang ini adalah maniak pembunuhan. Bajingan, jangan menakuti gadis kecil itu. Tepat pada saat ini, suara yang sangat magnetis terdengar. Ketika Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er berbalik untuk melihat, mereka melihat dua orang berjalan masuk dari luar. Kontras antara kedua orang itu sangat kuat. Orang di sebelah kiri bertubuh ramping dan tampak berusia sekitar 40 tahun. Luo Kedi bisa dianggap tampan, tetapi dibandingkan dengan pria parubaya ini, dia lebih dari satu tingkat lebih rendah. Wajah orang ini seperti giyok, kulitnya putih, alisnya tajam, matanya seperti harimau, hidungnya lurus, dan mulutnya persegi. Rambut emasnya yang panjang tersebar di belakang kepalanya, dan dia memiliki pembawaan yang anggun. Terutama sepasang mata birunya yang mengungkapkan melankolis, yang merupakan pembunuh alami bagi wanita. Dia mengenakan jubah putih bersih yang saling melengkapi dengan sempurna. Sangguan Bing Er memperhatikan bahwa pria parubaya ini memiliki sepasang tangan yang besar. Sepuluh jarinya sangat ramping dan berkilau seperti batu giyok. Sama seperti Sangguan Bing Er memperhatikan pria parubaya yang tampan ini, Zhou Weiking menatap orang lain dengan kaget. Orang ini berdiri di samping pria parubaya yang tampan, dan kontrasnya sangat kuat. Tingginya tidak lebih dari 1,6 meter, dan tubuhnya sepertinya tidak memiliki banyak daging. Dia sangat kurus, dan tampak berusia lima puluhan. Rambut putih keabu-abuannya tersebar berantakan di belakang punggungnya, dan matanya melesat ke sekeliling saat dia melihat Sangguan Bing Er dalam diam, jakunnya naik turun saat dia menelan ludahnya. Selain itu, dia memiliki pipa tembakau di mulutnya yang bengkok, dan penampilannya sangat buruk. Ketika Sangguan Bing Er memperhatikan tatapannya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Zhou Wei King. Tatapan lelaki tua yang tampak malang ini bahkan lebih menyebalkan daripada tatapan Luokedi. Guru, pada saat ini, Zhou Wei King berteriak, tetapi itu mengejutkan Sangguan Bing Er. Zhou Wei King menggosok matanya dengan keras. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah, dia bergegas mendekat dengan wajah penuh keterkejutan, Guru, ini benar-benar kamu. Pria parubaya yang tampan itu adalah gurunya. Hati Sangguan Bing Er baru saja memikirkan hal ini, ketika dia melihat Zhou Wei King memeluk pria tua malang itu. Wajah Cantik Sangguan Bing Er tiba-tiba menjadi aneh. Dia sepertinya telah menemukan alasan mengapa Zhou Xiaopang begitu dewasa sebelum waktunya dan memiliki pikiran yang begitu kotor. Yi, kamu bocah nakal, kenapa kamu di sini? Apakah ayahmu memintamu untuk datang? Pria tua malang itu memutar matanya. Dia juga sangat terkejut, dan berkata dengan tajam, cepat lepaskan orang tua ini. Saya tidak tertarik pada laki-laki. Kenapa kamu memelukku? Luo Kedi tercengang dan berkata, Mu'en, bocah ini adalah muridmu. Lalu dia adalah putra Zhou. Sial, bukankah kamu mengatakan bahwa bocah ini sia-sia? Zhou adalah orang yang sangat kuno, bagaimana mungkin dia rela memberikan putranya kepadamu, benda tua ini, untuk dinajiskan. Tidak heran bocah ini memiliki banyak trik jahat. Pada akhirnya, itu semua dipelajari darimu, hal lama ini. Mu'en tiba-tiba menjadi marah dan mendorong Zhou Weiking pergi. Luo Kedi, apa yang kamu katakan, bajingan kecil? Apa yang Anda maksud dengan najis? Bagaimana saya menurunkannya? Saya seorang guru terkenal yang menghasilkan murid yang brilian. Oke. Jika Anda mengatakan omong kosong lagi, saya akan menurunkan Anda terlebih dahulu. Oke. Oke. Kalian berdua menahan diri. Jangan menakuti anak-anak. Pria parubaya yang tampan itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er, berkata, keduanya seperti ini. Sebenarnya, hubungan mereka sangat baik, tetapi ketika mereka bersama, mereka bertengkar. Jangan pedulikan mereka, mereka tidak punya niat buruk. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Hua Feng, komandan batalion dari Batalion Busur Langit. Begitu Hua Feng membuka mulutnya, Mu'en dan Luo Kedi terdiam. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er membungkuk pada Hua Feng dan berkata, Halo, Senior Hua Feng. Zhou Weiking tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Mu'en di sini. Empat tahun lalu, ketika dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-10, Marsikal Agung Zhou membawa lelaki tua mesum ini, Mu'en, kepadanya dan memintanya untuk menjadi muridnya. Setelah itu, dia belajar dari guru ini selama dua tahun. Dia tidak mempelajari teknik membunuh apapun, tetapi kemampuan untuk bertahan hidup di masyarakat, kemampuan untuk berperilaku. Tentu saja, dia juga belajar banyak tentang kemalangan Mu'en. Grand Marshal Zhou dan Zhou Weiking menilai orang tua mesum ini seperti ini. Dalam hal kekuatan, dia mungkin tidak terlalu kuat, tapi di masyarakat ini, orang ini adalah tipe orang dengan kemampuan bertahan hidup terkuat. Jika Anda bisa mempelajari beberapa keahliannya, setidaknya Anda tidak akan mati kelaparan di masa depan. Faktanya, Zhou Weiking tidak tahu bahwa ketika Marsikal Agung Zhou mengundang Mu'en untuk menjadi guru putranya, dia juga berjuang berkali-kali di dalam hatinya sebelum akhirnya mengambil keputusan. Julukan Mu'en adalah God Iskondrel, jadi orang bisa membayangkan apa yang bisa dipelajari Zhou Weiking darinya. Zhou Weiking, yang baru berusia 14 tahun, bisa mengerti banyak hal. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari apa yang dia pelajari selama dua tahun Mu'en mengajarinya. Hua Feng tersenyum dan berkata, selamat datang di Batalion Busur Langit. Sangguan Bing Er berkata, Senior Hua Feng, bukankah Anda mengatakan bahwa ada ujian sebelum Anda dapat bergabung secara resmi? Hua Feng berkata, Marsikal Agung Zhou merekomendasikanmu ke sini, yang membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Batalion Busur Langit. Jika tidak, Bajingan tidak akan membawamu ke sini. Adapun tes, Anda akan berpartisipasi dalam misi bersama kami besok, dan kinerja Anda selama proses akan menjadi hasil tes Anda. Bab 112. Besok, kamu akan bergabung dengan kami untuk misi, dan penampilanmu selama misi akan menjadi hasil ujianmu. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er mendengarkan kata-kata Hua Feng dan mengangguk. Tunggu sebentar, Xiao Wei, mungkinkah masalah meridianmu yang tersumbat telah terpecahkan? Anda dapat mengolah energi surgawi sekarang. Baru setahun sejak terakhir kita bertemu, dan kamu sudah tumbuh dua kali lebih besar, kata Mu En dengan ekspresi terkejut. Dia tahu usia sebenarnya Zhou Weiking, dan bahkan lebih akrab dengan kondisi fisiknya. Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah menjadi Master Manik Surgawi. Zhou Weiking berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Tuan, saat itu Anda bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum pergi. Murid Anda, saya, tidak hanya memecahkan meridian saya yang tersumbat. Lihat. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking mengangkat tangan kanannya, dan energi surgawi mengalir keluar dari titik akupuntur taiwannya, dan permata surgawinya muncul. Di pergelangan tangan kanannya, Ichi jadi bersinar terang, dan permata fisik kekuatannya muncul di depan semua orang. Mu En mengedipkan mata kecilnya. Meskipun dia yang tertua, penglihatannya tidak tertandingi, kalau tidak dia tidak akan diberi julukan God Eye Scoundrel. Jadeite tipe S tanpa kotoran tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan Mu En tertegun. Tatapan Luo Kedi melayang ke tangan kiri Zhou Weiking. Sayangnya, Zhou Weiking sudah sangat berpengalaman, dan pergelangan tangan kirinya tertutup sepenuhnya oleh lengan bajunya. Mata Hua Feng bersinar dengan cahaya yang bersemangat, dan dia memandang Zhou Weiking dengan tatapan lembut, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kenangan, seolah mengingat sesuatu. Itu tidak mungkin. Ini baru setahun, bahkan jika Anda telah memecahkan masalah meridian yang diblokir, Anda seharusnya tidak dapat membangkitkan permata surgawi Anda begitu cepat. Anda anak nakal, apakah Anda seorang penipu? Saat dia mengatakan itu, Mu En maju selangkah, mencubit wajah Zhou Weiking. Zhou Weiking berkata dengan bangga, jika kamu cemburu, katakan saja. Aku sangat tampan, sangat tampan, siapa yang bisa meniruku? Apakah kamu tidak tahu temperamen ayahku? Dia tidak pernah menunjukkan pilih kasih. Jika bukan karena permata surgawi saya telah bangkit, dan saya adalah guru manik surgawi, bagaimana dia bisa mengizinkan saya dan Bing Er untuk datang ke batalion busur langit bersama? Guru, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah istri saya, Sangguan Bing Er, kecantikan nomor satu kerajaan Tiangong kami, hehehe. Sangguan Bing Er memutar matanya ke arahnya, tapi anehnya tidak membantah. Mungkin karena dia telah bertemu, penjahat, dan, bajingan, yang membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia membutuhkan Zhou Xiaopang untuk memberinya rasa aman. Tak diragukan lagi, tampang sombong orang ini benar-benar meminta pukulan. Namun, fakta bahwa manik surgawinya telah bangkit mengejutkan ketiga anggota batalion busur langit yang hadir. Lagi pula, sebelum Zhou Weiking, hanya ada dua master manik surgawi di seluruh kekaisaran Tiangong. Salah satunya adalah Marsikal Agung Zhou, dan yang lainnya adalah Sangguan Bing Er, dipuji sebagai jenius nomor satu di generasi muda. Memiliki guru manik surgawi lainnya mungkin bukan masalah besar bagi kerajaan besar itu, tetapi bagi kerajaan kecil seperti kekaisaran Tiangong, itu bisa menjadi masalah yang dapat mengubah seluruh situasi, dan bahkan memengaruhi perkembangan masa depan kekaisaran untuk masa depan. Beberapa dekade mendatang. Dapat dikatakan bahwa jika kekaisaran Tiangong tidak memiliki Marsikal Agung Zhou, seorang guru bed surgawi delapan permata, dan dengan pencegahan batalion busur langit, itu akan dihancurkan sejak lama. Luo Kedi memandang Mu'en dan berkata, bajingan tua, permata fisiknya nyata. Baru saja ketika saya menguji kekuatan mereka, dia bahkan membentuk busur dan menembak ke arah saya. Kekuatan busur itu tidak kecil sama sekali. Hua Feng berkata, ayo pergi, ayo pergi ke ruang pertemuan untuk berbicara. Penjahat, panggil menara panah dan meriam. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke sisi Zhou Wei Qing, menepuk bahunya sebelum memimpin jalan ke gubuk kayu terbesar. Anggota tim lainnya mengikutinya ke gubuk kayu. Gubuk itu agak kosong, hanya ada meja panjang besar yang dikelilingi kursi-kursi melingkar. Jelas bahwa ini adalah tempat pertemuan berbagai pusat kekuatan dari batalion busur langit. Hua Feng duduk di kepala meja, dan Luo Kedi juga membawa menara panah, Han Mo dan menara meriam, Gao Seng. Bos, Han Mo dan Gao Seng memanggil Hua Feng pada saat bersamaan. Hua Feng tersenyum dan berkata, semuanya, duduklah. Semua orang menemukan kursi dan duduk, dan Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er duduk bersama. Hua Feng memandang Zhou Wei Qing dengan tatapan lembut, berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah jenius muda kerajaan Tiangong kami, Sangguan Bing Er. Terakhir kali Marsikal Zhou datang ke sini, dia berkata bahwa dia akan bergabung dengan busur langit kami batalion, dan akan berlatih di sini selama sekitar dua tahun. Adapun pemuda ini, dia adalah satu-satunya putra Marsikal Zhou, Zhou Wei Qing. Sebelumnya, dia telah belajar keterampilan bertahan hidup dari Mu En selama dua tahun. Karena kebangkitan permata surgawinya, dia telah menjadi master bed surgawi ketiga kerajaan kita. Karena itu, dia juga akan bergabung dengan batalion busur langit kita, dan akan berlatih bersama Nona Bing Er. Nona Bing Er adalah master bed surgawi dari atribut angin dan permata fisik agiliti, dan saya juga master permata elemental atribut angin. Nona Bing Er, apakah Anda bersedia menjadikan saya sebagai tuan Anda? Sangguan Bing Er mulai sejenak, lalu ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Menuju batalion busur langit, dapat dikatakan bahwa dia telah lama menantikan untuk bergabung dengannya. Sebelumnya, dia telah melihat keterampilan memanah Luo Kedi yang saleh, dan sekarang komandan batalion busur langit, Hua Feng, yang memiliki atribut yang sama dengannya, ingin menjadikannya sebagai muridnya, bagaimana mungkin dia tidak mau. Selain itu, di antara lima orang yang dia temui di batalion busur langit, hanya komandan batalion ini yang terlihat normal. Segera, Sangguan Bing Er berdiri, berjalan menuju Hua Feng dan berlutut. Menguasai, saat dia mengatakan itu, dia membungkuk tiga kali pada Hua Feng. Hua Feng menunggunya selesai membungkuk sebelum membantunya berdiri. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sisiku, dan aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Kamu adalah guru Manik Surgawi, dan aku percaya bahwa dalam waktu dekat, kamu pasti akan melampauiku. Setelah membiarkan Sangguan Bing Er kembali ke tempat duduknya, Hua Feng menoleh ke Zhou Wei Qing dan berkata, kami tidak memiliki siapapun dengan atribut yang sama denganmu. Karena Manik Surgawimu telah terbangun, itu harus sama dengan Marsikal Zhou, atribut kegelapan. Karena itu, Anda harus terus belajar dari Mu En. Di Batalion Busur Langit kami, Mu En mungkin bukan yang terkuat, tapi dia pasti orang dengan keterampilan memanah yang paling luar biasa. Begitu Hua Feng selesai berbicara, tiga dengusan lembut terdengar. Mereka adalah tiga anggota lain dari Batalion Busur Langit. Dengusan lembut Luoke dipenuh dengan penghinaan, dengusan lembut Gao Seng penuh dengan provokasi, dan dengusan lembut Han Mo agak ganas. Mendengus adikmu, dalam hal memanah, siapa di antara kalian yang lebih baik? Dalam jarak seratus yard, kalian bertiga adalah sampah. Mu En melirik mereka bertiga dengan kesal, bersandar di kursinya dengan ekspresi tenang. Zhou Weiking memandang dengan dingin dari samping. Dia memperhatikan bahwa begitu Mu En mengucapkan kata-kata, seratus yard, ketiga orang yang mendengus itu segera membuang muka. Tak satu pun dari mereka memandangnya. Hua Feng tertawa dan berkata, dalam hal memanah, di dunia ini, dalam jarak seratus yard, Mu En tak terkalahkan. Xiao Wei, Bing Er, aku akan memanggilmu seperti itu mulai sekarang. Izinkan saya juga memperkenalkan Anda pada situasi Batalion Busur Langit. Sejak Unit Busur Surgawi didirikan, sudah 130 tahun sejarah. Pada tiga kesempatan ketika kekaisaran kami dalam bahaya dimusnahkan, kami berhasil membalikkan keadaan. Dengan demikian, 86 tahun yang lalu, kerajaan kita mengubah namanya dari Unit Busur Surgawi menjadi Unit Busur Surgawi. Batalion Busur Langit selamanya akan menjadi tempat perlindungan negara. Itu disebut Busur Ilahi Negara oleh keluarga kerajaan. Generasi pertama Batalion Busur Langit memiliki tujuh anggota, dan sampai hari ini, masih bertujuh. Anda dapat dianggap sebagai warisan generasi berikutnya. Adapun kami bertujuh, kami semua mewarisi tujuh jenis keterampilan memanah yang berbeda, dan saya harap Anda dapat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Batalion Busur Langit kita pernah memiliki Guru Manik Surgawi di masa lalu, tetapi itu sangat jarang. Awalnya, Marsikal Zhou juga seharusnya memasuki Batalion Busur Langit, tetapi sayangnya, karena beberapa alasan, posisinya diambil alih olehku. Saat ini, di antara tujuh anggota Batalion Busur Langit, izinkan saya memberi Anda pengenalan singkat tentang atribut dan spesialisasi mereka. Saya adalah Master Permata Elemental Atribut Angin Tujuh Permata, dan Komandan Batalion dari Batalion Busur Langit. Saya bertanggung jawab atas perencanaan, komando, dan pembunuhan. Nama panggilan saya juga disebut, Membunuh. Ketika Hua Feng mengatakan, membunuh, meskipun dia masih tersenyum, Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tatapan Hua Feng beralih ke Mu En, dan dia berkata, Mu En, Master Permata Fisik 6 Permata, setengah dari atributnya adalah Agility, setengah dari kekuatannya. Dia bertanggung jawab atas penghancuran, pembunuhan, dan mahir berburu musuh di lingkungan apapun. Di saat yang sama, dia juga bertanggung jawab atas penyamaran dan penyamaran anggota Sky Bow Batalion. Dia memiliki penglihatan terbaik di seluruh batalion, dan julukannya adalah God Eye Scoundrel. Luo Kedi, Master Permata Fisik 5 Permata, Fleksibilitas dan Koordinasi. Dia bertanggung jawab untuk mengintai, mengintai dan memikat musuh. Dia adalah satu-satunya pengintai di seluruh batalion, dan julukannya adalah Bajingan Mabuk. Bersama dengan Mu En, mereka adalah Liu Wu Duo. Mu En mendengus di sampingnya dan berkata, yang bertanggung jawab atas pengintaian jelas yang paling lemah. Luo Kedi berkata dengan marah, apa yang kamu maksud dengan yang terlemah? Aku, ayahmu, telah hidup sepuluh tahun lebih sedikit darimu. Meskipun dia mengatakan itu, jelas bahwa dia berusaha terdengar tangguh. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er saling bertukar pandang, keduanya merasakan keterkejutan di hati masing-masing. Jika panahan Luo Kedi yang paling lemah sudah begitu kuat, seberapa kuatkah yang lainnya? Mu En mengerutkan bibirnya dengan jijik, tapi Hua Feng sudah melanjutkan, Han Mo, Master Permata Fisik 6 Permata. Atribut permata fisiknya adalah ketangguhan dan ketahanan, dan dia mahir dalam serangan jarak jauh. Peran utamanya dalam tim adalah untuk terus menyerang, menekan, dan memberikan dukungan. Nama panggilan, Menara Panah. Artinya dia bisa menyerang tanpa lelah seperti Menara Panah. Gao Seng, Master Permata Elemental 6 Permata. Atribut api, spesialis bahan peledak, semua pemanah saleh ofensif. Penyerang utama, pembantai, nama panggilan, Kenon. Dalam keadaan normal, Gao Seng dan Han Mo yang bekerja bersama harus mampu menekan lebih dari seribu pemanah dalam pasukan normal. Hua Feng berkata, Ada juga dua anggota lainnya, tetapi mereka saat ini sedang menjalankan misi. Saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda nanti. Zhou Weiking mau tidak mau bertanya, Komandan Batalion, apa yang Anda maksud dengan misi? Apakah itu misi untuk Kekaisaran? Bab 113. Hua Feng tersenyum dan berkata, Tentu saja tidak. Sebenarnya, kami bukan bagian dari Kekaisaran, dan bahkan keluarga kerajaan tidak memiliki hak untuk memerintahkan kami melakukan apapun. Hanya ketika Kekaisaran berada dalam situasi hidup atau mati kami akan mengambil tindakan untuk Kekaisaran. Namun, Anda sudah menjadi Master Manik Surgawi, dan Anda harus tahu bahwa menjadi Master Permata adalah pekerjaan yang sangat mahal. Karena itu, kita perlu memiliki penghasilan sendiri. Dan penghasilan ini berasal dari misi. Lebih tepatnya, Batalion Busur Langit kita juga merupakan organisasi pembunuh, yang disebut Heaven of Perverts. Namun, selain orang-orang kita sendiri, hampir tidak ada yang tahu bahwa Batalion Busur Langit Kerajaan Tiamong disebut Surga Orang Mesum. Di dunia pembunuh daratan tanpa batas, kami berada di peringkat ketujuh di antara organisasi pembunuh. Dalam sekitar 100 tahun terakhir, tingkat keberhasilan misi kami adalah 79 persen, dan organisasi pembunuh yang berperingkat di atas kami semua memiliki lebih dari 10 kali lipat jumlah orang yang kami miliki. Surga Orang Mesum, mulut Zhou Weiking berkedut, berpikir pada dirinya sendiri, sungguh nama yang kreatif. Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, Panah penghancur kegelapan mesum, mengirimmu ke surga. Mulai sekarang, kalian semua adalah anggota Heaven of Perverts. Namun, karena 2 tahun pertama ini untuk pembelajaran, Anda tidak akan menerima dividen apapun dari misi. Ketika kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan dinilai oleh orang lain, dan Anda akan diberi bagian yang proporsional. Mu'en menatap Zhou Weiking dan mendengus, berkata, Bocah cilik, jangan menilai kami berdasarkan level jewel master kami. Jika kita bertarung langsung tanpa menggunakan busur dan anak panah, hanya master manik surgawi 5 permata sudah cukup untuk memusnahkan seluruh batalion busur langit kita. Namun, tahukah Anda apa rekor pertempuran batalion busur langit dalam 100 tahun terakhir? Saya hanya berbicara tentang level tertinggi. Tingkat kultivasi tertinggi yang telah mati dalam pembunuhan batalion busur langit kita adalah master bed surgawi 9 permata, dan master bed surgawi 9 permata sebanding dengan 100 master permata fisik atau elemental 9 permata biasa. Dalam 100 tahun sejarah, 11 master permata surgawi panggung zong tingkat atas 9 permata telah terbunuh, dan 43 master permata surgawi 8 permata telah terbunuh. Sebanyak 114 guru manik surgawi 7 permata telah terbunuh. Sangguan Bing Er berkata, Lansia, kami pasti akan belajar keras di sini. Tolong bimbing kami. Han Mo berdiri dan berkata kepada Hua Feng, Bos, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Hua Feng menganggup dan berkata, Bing Er, ikutlah denganku. Aku akan mengatur tempat untukmu tinggal dan menguji kekuatanmu saat ini. Ya guru, Sangguan Bing Er berdiri dan hendak pergi ketika Zhou Wei Qing meraih tangannya. Zhou Wei Qing mencondongkan tubuh ke telinganya dan berkata dengan lembut, Bing Er, jangan biarkan lelaki tua tampan itu memanfaatkanmu. Menuju Hua Feng yang anggun dan tampan, hatinya masih memiliki rasa bahaya. Sangguan Bing Er mencubitnya dengan keras, sedikit tersipu sebelum pergi dengan Hua Feng. Zhou Wei Qing dapat dengan jelas melihat bahwa ketika Hua Feng pergi, senyum lucu muncul di wajahnya, dan dia merasa tidak nyaman. Mungkinkah dia mendengarku meskipun aku berbisik begitu pelan? Begitu Sangguan Bing Er mengikuti Hua Feng keluar dari pintu, Mu En, Luo Kedi dan Gao Sheng yang duduk berhadapan dengan Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak, tidak peduli dengan citra mereka. Luo Kedi tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir dari matanya, dan dia bahkan memukul meja dengan tinjunya. Mu En tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir terpeleset dari kursinya ke dasar meja. Zhou Wei Qing menggaru kepalanya dengan bingung dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Gao Sheng tertawa dan berkata, Xiao Wei, apa menurutmu suaramu begitu lembut sehingga hanya Bing Er yang bisa mendengarnya? Sial, kamu, kamu semua benar-benar mendengarnya, kata Zhou Wei Qing dengan heran. Luo Kedi mengacungkan jempol pada Zhou Wei Qing dan berkata, Xiao Wei, izinkan saya memberitahu Anda, kata-kata ini keluar dari mulut Anda. Jika ada orang lain yang berani mengatakan kata-kata ini di depan Bos Hua Feng, bahkan jika mereka tidak melakukannya. Tidak mati, mereka akan kehilangan lapisan kulit. Suaramu lembut, apakah Anda lupa apa yang kita lakukan untuk mencari nafkah? Kita semua pemanah, pemanah veteran. Bahkan Master Bet Surgawi tingkat Master mungkin tidak dapat menandingi kemampuan kita untuk menentukan posisi dengan mendengarkan suara. Apa yang disebut suara lembut Anda tidak berbeda dengan berbisik di telinga kami. Haha, hahaha, Anda benar-benar khawatir Bos memukul gadis Anda. Anda membuat saya tertawa sampai mati. Zou Wei Qing menjadi marah karena terhina, berkata, apakah itu lucu? Sebagai seorang pria, apa salahnya aku mengkhawatirkan wanitaku sendiri? Sialan, jangan mempermalukanku, dasar bocah nakal. Kata Mu En dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Bocah kecil, apakah kamu tahu apa yang Bos Hua Feng ingin kamu panggil dia? Zou Wei Qing berkata dengan ragu, apa? Mu En berkata, ma kecil. Apa? Mata Zou Wei Qing hampir lepas dari rongganya. Maksudmu komandan batalion itu perempuan? Tidak, tidak, tentu saja bos kita Hua Feng adalah laki-laki. Namun, dia menyukai laki-laki. Apalagi orang yang dia suka adalah ayahmu. Hahaha, hahaha, anak nakal, kamu benar-benar khawatir pria yang ingin menjadi ibu kecilmu merayu pacarmu. Haha, aku sekarat karena tawa. Zou Wei Qing sudah sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, ekspresi Mu En dan dua lainnya berubah pada saat bersamaan. Hampir tanpa ragu, mereka roboh ke tanah. Di belakang mereka, di dinding gubuk kayu, tiga lubang kecil muncul tanpa suara. Suara seram Hua Feng terdengar. Jika kalian bertiga ingin mati, aku tidak keberatan memenuhi keinginanmu. Wajah Luo Kedi memucat. Gao Seng langsung menjadi serius. Apa yang baru saja Anda katakan? Bajingan, bagaimana kamu bisa berbicara tentang bos seperti itu? Aku membencimu. Ulanglah dan kemasi barang-barangmu. Setelah mengatakan ini, pria ini berbalik dan menyelinap pergi. Hanya Mu En yang duduk kembali seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Melihat Zhou Wei Qing yang tercengang, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Xiao Wei, apakah kamu mengerti sekarang? Memahami. Saya mengerti. Tidak heran itu disebut surga untuk perverts. Benar-benar tidak ada satupun orang normal di sini. Ekspresi Zhou Wei Qing menjadi sangat aneh. Ini karena gambar aneh muncul di benaknya. Gambar ayahnya dan komandan batalion Hua Feng yang anggun berpegangan tangan. Perutnya bergolak, Zhou Wei Qing segera menamparkan dirinya sendiri. Baru pada saat itulah dia menarik dirinya kembali dari gambar itu. Dia sudah melihat lima dari tujuh orang di batalion busur langit. Satu homoseksual, satu gangster, satu bajingan, satu maniak pembunuh, dan satu gunung es. Zhou Wei Qing menyelidiki, guru, apa nama panggilan dari dua orang lainnya? Mu En berdiri dan berjalan ke sampingnya, berkata, kamu benar-benar harus berhati-hati terhadap dua orang lainnya. Salah satunya adalah satu-satunya perempuan di batalion busur langit kami. Cantik, dia naksir Hua Feng selama 20 tahun, seperti bagaimana Hua Feng naksir ayahmu. Namanya Sui Chao, tapi kami semua memanggilnya rumput kecil. Namun, jelas bahwa dia memiliki temperamen buruk karena ketidakseimbangan hormon. Selain Hua Feng, dia sangat galak terhadap orang lain. Julukannya adalah gunung berapi. Api adalah emosinya, gunung adalah atributnya, dan dia adalah master permata elemental atribut bumi. Yang Anda harus paling berhati-hati adalah dia. Di mata Little Grace, ayahmu adalah orang yang mencuri pria yang dicintainya. Adapun yang lain, dia adalah wakil komandan batalion kami. Namanya Yisi, dan diahli dalam serangan diam-diam dan panah pendukung. Dia adalah pendukung di medan perang, dan dalam hal jahat dan ganas, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Jenis kelaminnya agak istimewa, seperti nama panggilannya, Waria. Pada titik ini, dahi Zhou Weiking dipenuhi dengan garis-garis hitam, wajahnya berkedut. Orang macam apa ini? Ada juga Waria dan Harimau Betina, bagaimana dia akan menghabiskan dua tahun ke depan. Ayo pergi, aku akan mengatur tempat tinggalmu, lalu tunjukkan kemampuanmu. Karena permata fisik Anda sudah memiliki peralatan konsolidasi, apakah Anda sudah menyimpan keterampilan untuk permata elemental Anda? Zhou Weiking menganggup dan berkata, Ya, saya punya. Mata kecil Mu'en berputar, Zhou benar-benar rela mengeluarkan uang. Pada saat ini, Zhou Weiking sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Lagi pula, dia telah menghabiskan dua tahun bersama Mu'en, dan kemampuannya untuk menerima hal-hal baru cukup kuat. Mendengar kata-kata Mu'en, dia menyelingai. Luo Kedi berkata, Saya, ayahmu, akan minum. Xiao Wei, jangan lupa apa yang saya katakan. Alis Zhou Weiking berkedut, Apa katamu? Saya tidak ingat. Apa? Luo Kedi membanting meja dan berdiri, mengayunkan tinjunya ke Zhou Weiking, Berat, apakah kamu ingin mati? Mu'en memutar matanya, Kurasa yang ingin mati adalah kamu. Muridku baru saja tiba, dan kamu sudah mengancamnya. Apakah ada paman bela diri seperti kamu? Zhou Weiking sudah dengan sangat gesit bersembunyi di belakang Mu'en, menganggup berulang kali, Itu benar. Paman bela diri. Ingatan saya selalu buruk, jika ada hadiah kecil, mungkin ingatan saya akan meningkat, dan saya secara alami akan mengingat apa yang Anda katakan. Mulut Luo Kedi berkedut, naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix, dan tikus melahirkan tikus yang tahu cara menggali lubang. Anda bajingan kecil baru saja tiba, dan Anda sudah tahu cara memeras saya. Mu'en tertawa dan berkata, Baiklah, aku pasti akan meneruskannya ke Zhou Suinyu. Sepertinya kamu sekarang begitu sombong sehingga kamu bisa mengalahkannya. He he. Luo Kedi berkata dengan marah, Aku jelas membicarakanmu. Mu'en berkata dengan wajah polos, tapi Xiaowei bukan anakku, dia hanya muridku. Anda berbicara tentang anak tikus, dia bukan anak saya. He he. Aku sudah lama tidak melihat Zhou Suinyu mengalahkan seseorang, aku sangat menantikannya. Luo Kedi memandang tuan dan murid di depannya dengan wajah tak bisa berkata-kata, dan berkata dengan sedih dan marah, Aku takut padamu, bajingan tua. Aku akan memberimu hadiah, oke. Mu'en terlihat sangat murah hati, ingatlah untuk membawanya ketika kamu berangkat besok pagi. Xiaowei, Ikut aku. Zhou Weiking tersenyum pada Luo Kedi, Paman bela diri, Terima kasih. Paman bela diri, jika Anda bisa memberi saya sesuatu, itu pasti kualitas tertinggi. Ketika Luo Kedi mendengar kata-katanya, dia hampir ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Ketika pasangan master dan murid ini bekerja sama, mereka benar-benar saling melengkapi. Hadiah biasa saja tidak cukup, tetapi hadiah berkualitas tinggi. Melihat mereka berdua pergi, dia hanya bisa menggertakkan giginya, bertanya-tanya di dalam hatinya apakah sudah waktunya bagiku, ayahmu, untuk menerima seorang murid. Mu'en berjalan keluar ke halaman, menoleh ke Zhou Weiking dan berkata, Xiaowei, bajingan-bajingan itu baru saja berkata bahwa kamu telah mengkonsolidasikan busur yang bagus, biarkan aku melihatnya. Krok bajingan itu selalu memiliki standar yang tinggi, tidak banyak hal yang bisa membuatnya dikatakan baik. Bab 114 Zhou Weiking telah mengikuti Luo Kedi sampai ke sini, dan dengan bantuan lima pusaran energi di titik akupuntur kematiannya, dia telah memulihkan lebih dari setengah energi langitnya. Dengan mengangkat tangan kanannya, kabut es menyebar, dan overload bow terbentuk. Melihat haluan, mata Mu'en berbinar. Sungguh busur yang bagus. Garis, kekuatan, gemah energi surgawi. Itu harus menjadi busur yang kuat yang secara khusus digunakan oleh Master Manik Surgawi tipe kekuatan. Itu harus cukup kuat. Ketika Anda memiliki beberapa permata lagi, saya bertanya-tanya seberapa kuatnya itu. Apa namanya? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Tuan busur. Dia berusia 14 tahun-tahun ini, dan dapat dikatakan bahwa dua tahun paling bahagia dalam hidupnya adalah waktu yang dia habiskan bersama Mu'en. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Mu'en adalah pembangkit tenaga dari batalion busur langit, dan Mu'en membawanya berkeliling untuk makan, minum dan bermain, atau pergi jalan-jalan. Tentu saja, itu berada di bawah batasan Grand Marshal Zhou, jika tidak maka akan makan, minum, dan berjudi. Mu'en berkata, Tuan busur. Serangan Tuan, sungguh nama yang kotor. Zhou Weiking terdiam, Tuan, sepertinya pikiranmu kotor. Mu'en memutar matanya dan berkata, Ayo pergi ke kamarku. Ceritakan padaku apa yang telah kamu lakukan selama setahun terakhir. Aku tidak mengerti bagaimana kamu berhasil meningkatkan energi langitmu ke tingkat keempat dan membangkitkan permata surgawimu. Zhou Weiking berkata, Tuan, ini tingkat kelima. Saya adalah murid Anda, bukankah saya harus berbakat seperti Anda? Mu'en memikirkannya dengan serius sejenak, lalu menganggup dan berkata, Itu masuk akal. Setidaknya kamu memiliki bakat seperti aku. Rumah kayu tempat tinggal Mu'en benar-benar berantakan. Dindingnya ditempeli dengan potret telanjang wanita cantik, dan beberapa potret bahkan memiliki beberapa tanda belang. Dengan susah payah, Zhou Weiking akhirnya menemukan tempat untuk duduk, dan dia memberitahu Mu'en tentang semua yang terjadi padanya di tahun lalu. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari gurunya. Setelah mendengarkan penjelasannya, melihat dari dekat ke Aleksandrite Chatsai di tangannya, dan bahkan meminta Zhou Weiking untuk menunjukkan padanya elemental jewel storage skills miliknya, barulah Mu'en dengan enggan percaya bahwa itu benar. F.Asterisk, bakatmu sebenarnya sedikit lebih baik dariku. Saya bertanya-tanya mengapa gadis itu Bing'er tidak perawan hari ini. Ternyata Anda mencuri keperawanannya. Saya sangat cemburu. Mata Mu'en berputar seperti biasa. Guru, haruskah saya memberitahu mereka atribut permata elemental saya? Zhou Weiking bertanya. Mu'en segera menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, dia terkeke dan berkata, mengapa memberitahu mereka? Pada saat kritis, dia bahkan mungkin bisa memberi mereka kejutan. Anda dan Bing'er pergi bersama kami untuk menjalankan misi mengamati. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu tetap di sisiku. Guru, saat kita kembali, aku akan secara resmi mengajarimu memanah. Karena Anda sudah menjadi master bed surgawi, ada banyak hal yang perlu Anda pelajari. Aku akan mengajarimu dengan baik. Guru, bisakah kamu tidak menggunakan kata, mengajar? Juga, kapan kamu akan membawaku untuk mengintip wanita cantik yang keluar dari kamar mandi lagi? Kapan Anda akan membawa saya ke restoran untuk mengamati lekuk tubuh wanita cantik yang lewat untuk melatih penglihatan saya? Oh ya, terakhir kali kami mencuri ayam seseorang dan memanggangnya, rasanya sangat enak. Saya masih ingat dengan jelas bahwa Anda belum mengajari saya cara membuat bumbunya. Juga, guru, saya menyadari bahwa kesukaan kita mulai berbeda. Sekarang, saya merasa gadis dengan bokong besar lebih cantik. Apa yang kamu tahu, mereka tidak hanya harus besar, mereka juga harus ceria. Anda masih harus banyak belajar. Begitu banyak. Jika seseorang harus menggunakan sebuah kata untuk menggambarkan Mu'en sebagai gurunya, itu akan menjadi salah satu dari jenisnya. Zhou Weiking dan Sangguan Bing'er masing-masing diatur untuk tinggal di gubuk kayu kecil. Di batalion busur langit, tidak ada yang peduli dengan makanan mereka, dan mereka bisa memasak makanan sendiri. Tanpa pertanyaan, porsi Sangguan Bing'er juga diberikan kepada Zhou Weiking. Itu juga sama untuk porsi Mu'en. Seperti kata pepatah, ketika seorang murid membutuhkan bantuan, bagaimana mungkin Mu'en tidak memanfaatkannya dengan baik? Zhou Weiking menemukan bahwa anggota batalion busur langit semuanya berada di kamar mereka sendiri. Luo Kedi telah pergi pada sore hari, kemungkinan besar akan keluar untuk minum. Mu'en tetap di kamarnya sendiri, mungkin melihat potret wanita cantik, berlatih seni tempur ganda atau mengolah energi langitnya. Adapun Zhou Weiking, dia bekerja sangat keras untuk mengolah energi langitnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Zhou Weiking adalah pekerja keras, tetapi memiliki begitu banyak keterampilan yang baik tanpa energi surgawi untuk mendukung mereka terlalu menyakitkan. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasi dari teknik dewa abadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin karena setelah menyelesaikan bagian pertama, kelima titik akupuntur kematian menyerap energi surgawi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Namun, bagaimanapun juga, Zhou Weiking masih merasakan hawa dingin di hatinya terhadap teknik dewa abadi. Menerobos titik akupuntur kematian terlalu menyakitkan. Untungnya, dia memiliki energi dari manik-manik hitam. Lebih jauh lagi, saat dia mulai mengolah teknik dewa abadi, seolah-olah dia telah menaiki kapal bajak laut. Sekarang, dia hanya bisa berharap untuk menyelesaikan penanaman ke 36 titik akupuntur kematian secepat mungkin. Lagi pula, penderitaan panjang lebih baik daripada penderitaan singkat. Pada titik ini, Zhou Weiking, Sangguan Bing Er dan Mu En sedang duduk bersama, makan sup yang dibuat oleh Zhou Weiking. Ada rebung dan beberapa tanaman lain di dalam sup, semua spesialisasi hutan bintang. Xiao Wei, macan putihmu benar-benar tidak perlu makan. Mu En melirik anak kecil di pangkuan Zhou Weiking. Dia tidak yakin apakah anak kecil ini adalah binatang surgawi atau bukan, tetapi dia tahu bahwa meskipun itu adalah binatang surgawi, ia masih dalam masa pertumbuhan, dan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk tumbuh dewasa. Tidak apa-apa untuk menyimpannya sebagai hewan peliharaan. Zhou Weiking sedang memakan rebung yang baru saja dia gali. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi anak kecil ini masih sangat lincah meski tidak perlu makan. Biarkan saja. Mata Mu En berkilat dengan cahaya penasaran. Itu aneh. Jika itu bukan binatang surgawi, menurut apa yang kamu katakan, itu seharusnya mati kelaparan jika tidak makan selama berhari-hari. Jika itu adalah binatang surgawi, mengapa saya tidak ingat pernah melihat harimau putih seperti itu? Mungkinkah itu penyakit kulit? Sial, itu tidak benar. Zhou Weiking menatap harimau putih di pangkuannya dengan tatapan tidak ramah, seolah ingin membuangnya. Siapa tahu penyakit kulit menular? Harimau putih sepertinya merasakan bahaya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan marah, mengaum ke arahmu En. Eh, anak kecil ini sangat pintar. Sepertinya bisa mengerti kata-kataku. Siow Wei, jika anak kecil ini benar-benar binatang surgawi, maka kamu benar-benar telah mengambil harta karun. Semakin tinggi level binatang surgawi, semakin tinggi kecerdasannya. Sayangnya, anak kecil ini masih dalam masa pertumbuhan, jika tidak, saat besar nanti, Anda dapat menggunakannya sebagai tunggangan. Begitu macan putih mendengar itu, matanya membelalak, dan dia berhenti menggelengkan kepalanya, seolah berkata, apa, kamu manusia yang tercelah, kamu benar-benar ingin menggunakanku sebagai tunggangan. Mu En menyeringai, memegang pipanya dengan cara bengkok. Sangguan Bing Er dengan cepat menundukkan kepalanya, takut itu akan mempengaruhi nafsu makanya. Siow Wei, jika anak kecil ini adalah binatang surgawi, dan binatang surgawi tipe harimau pada saat itu, maka itu setidaknya harus menjadi binatang surgawi tahap song. Pertahankan, meskipun Anda tidak membutuhkannya, mungkin anak Anda akan melakukannya. Senior Mu En, apa yang kamu katakan? Sangguan Bing Er mengangkat kepalanya dengan malu-malu, menendang Zhou Wei King sebelum mengambil mangkuk nasinya dan kabur. Mu En berkata dengan puas, kebiasaan adalah sifat kedua. Bagaimana kalau, Siow Wei, aku berbicara dengan Hua Feng, dan mendapatkan gadis kecil ini di bawah pengawasanku juga, untuk belajar denganmu. Apa? Tidak? Tidak, Guru, Anda begitu gagah dan kuat, dengan kemampuan yang luar biasa, bagaimana Anda bisa mengajar orang lain dengan begitu mudah. Saya ingin menjadi satu-satunya murid langsung Anda. Saya tidak akan membaginya dengan orang lain, bahkan dengan istri saya. Ini adalah keterampilan unik kami. Sungguh lelucon, meminta Sangguan Bing Er untuk belajar dari bajingan guru ini. Astaga, jika dia menjadi bajingan, dia tidak akan bisa hidup lagi. Meskipun Hua Feng itu adalah seorang homoseksual, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia jauh lebih baik daripada lelaki tua mesum ini. Selain itu, Zhou Weiqing telah memikirkannya dengan matang. Menjadi seorang homoseksual itu bagus. Meskipun dia diam-diam jatuh cinta dengan ayahnya sendiri, setidaknya istrinya akan benar-benar aman jika dia belajar darinya. Dia memiliki senjata hebat berupa orientasi seksual untuk melindunginya. Keesokan paginya, ketika langit baru mulai cerah, Zhou Weiqing dibangunkan oleh Mu'en. Bahkan dengan persepsinya, dia tidak tahu bagaimana Mu'en memasuki kamarnya. Tuan, sangat awal. Zhou Weiqing telah berbaring untuk berkultivasi hingga tengah malam tadi malam, dan akhirnya tertidur karena postur tubuhnya yang terlalu nyaman. Saat ini, dia masih mengantuk. Berhenti bicara omong kosong, cepat bangun, kita harus pergi setelah sarapan. Mu'en begitu saja menarik selimut di tubuhnya. Zhou Weiqing tak berdaya bangkit dari tempat tidur, ia menemukan bahwa Mu'en hari ini jelas berbeda dari kemarin. Dia mengenakan satu set lengkap pakaian abu-abu, tampilan malas dari kemarin hilang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi. Zhou Weiqing mengenakan pakaiannya dan mengikuti Mu'en ke halaman. Dia menemukan bahwa Mu'en sudah menyiapkan sarapan, dan yang lainnya juga berkumpul di halaman untuk makan. Matanya tertuju pada sangguan Bing'er. Saat ini, Bing'er sudah berpakaian rapi, tetapi busur fajar ungu yang asli sekarang menjadi busur hijau. Busur fajar ungu adalah busur yang panjang, dan dianggap sangat besar di antara busur lainnya. Namun, busur hijaunya hampir dua kali ukuran busur fajar ungu. Mu'en mengangkat tangannya dan menepuk kepala Zhou Weiqing, tidak perlu melihat, itu adalah hadiah dari Hua Feng untuk gadis kecil ini. Dia benar-benar murah hati, green spirit bow ini ringan, dan memiliki tingkat tembakan yang sangat cepat. Sangat cocok untuk master permata atribut angin. Itu jauh lebih baik daripada busur fajar ungu yang kikup itu. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, Guru, lihat senior Hua Feng, dia sangat murah hati dengan hadiah pertemuan pertamanya. Lagi pula, saya telah bersama anda selama dua tahun, bukankah seharusnya anda memberi saya busur yang baik juga? Mu'en mendengus, Hua Feng kaya, dan aku, ayahmu, sangat miskin. Bahkan jika aku punya uang, aku akan memberikannya kepada gundikmu. Hem, Wei kecil, aku akan memberimu pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang pria, dan itu adalah kemandirian. Zhou Weiqing hampir memuntahkan sup panas di mulutnya. Dalam hatinya, dia berpikir, Guru Huyan sudah cukup pelit, siapa sangka orang di depanku ini bahkan lebih buruk. Bab 115 Meskipun Mu'en tidak memberikan hadiah salam kepada murid bajingan kecilnya, ketika mereka meninggalkan batalion busur langit, senapan unggas Zhou Weiqing telah diganti dengan meriam. Busur Fajar Ungu aslinya telah diganti dengan busur hitam besar. Ukuran busur Fajar Ungu sudah cukup besar, berdiri tegak di tanah, tingginya setidaknya 1,5 meter, tapi sekarang dia harus membawa busur hitam di punggungnya, jika dia meletakkannya di tanah, tingginya setidaknya 2 meter. Dibandingkan dengan Fer dan Spirit Bow dari Sangguan Bing Er, itu sangat kontras. Busur hitam besar ini adalah hadiah dari Luokedi untuk Zhou Weiqing. Meskipun orang itu suka minum dan bertingkah seperti bajingan, dia tetap menepati janjinya. Namun, apa yang membuat Zhou Weiqing sangat tertekan adalah bahwa busur hitam besar ini sebenarnya beratnya lebih dari 80 jin, hampir 4 kali berat busur Fajar Ungu sebelumnya. Menarik tali busur tidak jauh lebih mudah daripada menarik busur Tuan, dan bahkan dengan dorongan kekuatan murninya, dia masih perlu menggunakan energi surgawi untuk melepaskan permata fisiknya sebelum dia bisa menarik busur hitam besar ini menjadi bulan sabit penuh. Mu'en telah memberitahu Zhou Weiqing bahwa busur hitam besar ini disebut busur Fajar Hitam, dan tidak dapat ditemukan di pasaran. Itu terbuat dari Starswood berusia ribuan tahun, dan selain busur konsolidasi permata fisik, itu adalah busur tembak terpanjang. Itu sangat cocok untuk membangun kekuatan dan melatih otot dan tulang. Untungnya, mereka tidak berjalan kaki, dan ketika mereka berangkat, Hua Feng langsung membawa mereka ke kereta mewah yang telah diparkir di luar pada waktu yang tidak diketahui. Gerbong ini hampir 2 kali ukuran gerbong penumpang biasa, dan bagian luarnya bertatahkan emas dan batu giyok. Itu sangat mewah, tapi terlihat sedikit norak, dan ditarik oleh 4 kuda tinggi. Bagian dalam gerbong dilapisi dengan bulu yang tidak diketahui, dan kursi lebarnya seperti sofa. Duduk di atasnya lembut dan lentur, dan cukup nyaman. Di gerbong ini, meski 10 orang duduk di dalamnya, tidak akan terasa sempit. Guru, kamu terlalu boros, berapa harga kereta ini? Meskipun dia mengatakan itu, Zhou Wei King sudah ngiler. Kereta yang begitu nyaman, jika dia bisa membawa beberapa wanita cantik untuk berkeliling dunia, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Hanya saja dia sedikit sombong di luar. Mendengar Zhou Wei King menyebut kereta itu, wajah Mu'en langsung menunjukkan kemarahan, kereta ini bukan milik kita, ini milik pribadi Hua Feng. Apakah menurut Anda ini dilakukan secara gratis? Bergantung pada jaraknya, penggerutu uang ini akan mengenakan biaya tol. Setidaknya 1 per 5 bonus dari setiap misi akan diambil oleh keretanya. Hua Feng sedang duduk di kursi dalam. Ketika dia mendengar kata-kata Mu'en, dia mendengus, bajingan tua, kamu harus berbicara dengan hati nurani. Tidakkah menurutmu kamu harus membayar untuk naik keretaku? Anda harus tahu bahwa rangka gerbong saya terbuat dari paduan titanium, dan memiliki sistem peredam kejut khusus. Tidak hanya lebih cepat dari berjalan, tetapi juga memungkinkan setiap orang untuk fokus pada misi. Selain itu, saya tidak hanya menagi Anda untuk kereta, tetapi juga untuk bahan habis pakai selama misi. Jika Anda bersedia untuk mengambil tanggung jawab untuk ini, saya tidak peduli. Mu'en dengan kesal memalingkan wajahnya. Luo Kedi sedang bersandar di kursi dengan sebotol anggur di tangannya, cukup, bajingan tua, kamu dan muridmu yang berharga baru saja memeras untung besar dariku, aku masih belum mengatakan apa-apa. Mu'en membalik tangannya dan memukul kepalanya, bajingan kecil, kamu yang termuda di sini, siapa ayahmu? Luo Kedi dengan marah berkata, omong kosong, itu bau. Muridmu bukan manusia, murid bos Hua Feng bukan manusia. Apa mereka lebih tua dariku? Han Mo yang pendiam dengan dingin menatap Luo Kedi, jika kamu berisik lagi, aku akan mengusirmu. Luo Kedi dengan tajam berkata, bajingan tua itu yang memprovokasi saya terlebih dahulu, mengapa anda tidak mengusirnya? Han Mo dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa mengalahkanmu. Dibutuhkan dua tangan untuk bertepuk tangan, membuangmu sudah cukup. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, Momo kecil, aku akan mengingatmu. Wajah Luo Kedi muram saat dia minum seteguk besar anggur, tapi akhirnya tenang. Gerbong ini memiliki kusir khusus, yang terlihat berusia empat puluhan dan memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Setiap empat jam, kereta akan berhenti untuk membiarkan kuda-kuda beristirahat. Setiap hari, itu akan berjalan maksimal 14 hingga 16 jam. Hua Feng tidak melebih-lebihkan, meskipun itu adalah perjalanan yang panjang, duduk di kereta jenis ini pasti menyenangkan. Di bawah gerbong, ada lapisan kompartemen tersembunyi, kompartemen tersembunyi besar berisi semua jenis makanan dan sejumlah besar anak panah. Zhou Weiqing secara tidak sengaja mengetuk dinding kereta, dan dia mengerti bahwa bahkan jika dia menggunakan busur tuan untuk menembaknya, dia mungkin tidak dapat menembus kereta yang seluruhnya terbuat dari paduan titanium ini. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan berapa biaya produksi gerbong ini. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan kemalangan mereka. Lagi pula, dia dan Bing Er tidak menerima dividen apapun, dan tidak perlu mengurangi uang. Adapun misi kali ini, tidak ada yang menjelaskannya kepada mereka, dan Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er hanya samar-samar tahu bahwa misi itu berada di perbatasan kekaisaran Fei Li. Hanya dalam tujuh hari, mereka telah tiba di perbatasan antara kerajaan busur surgawi dan kerajaan Fei Li dengan kereta kuda mewah mereka. Saat kereta kuda terus maju, mereka memasuki lembah pegunungan. Meskipun ada jalan buatan manusia di sini, itu tidak terlalu lebar. Sebelumnya, ketika Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er menuju ke kekaisaran Fei Li, mereka tidak mengambil jalan ini, melainkan jalan yang lebih kecil. Namun, kali ini, dengan kereta, mereka hanya bisa menempuh jalur yang lebih luas ini. Zhou Weiqing menutup matanya, mengolah energi langitnya. Tiba-tiba, dia mendengar kuda-kuda meringkik, dan kusir berteriak untuk menghentikan kereta. Kereta itu sepertinya telah berhenti. Hua Feng perlahan membuka matanya, bahkan tidak melihat keluar. Mu'en berkata, Bajingan tua, bisnis ada di sini. Bawa serta Xiaowei. Mata Mu'en berbinar, dan dia menyeringai dan berkata, Hehehe, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Xiaowei, turunlah bersamaku. Sisanya, termasuk Hanmo yang biasanya tanpa ekspresi, menunjukkan ekspresi marah pada saat yang sama. Luo Kedi berkata dengan ekspresi menjilat di wajahnya, Bajingan tua, apakah kamu membutuhkan bantuan saudara ini? Mu'en memelototinya dan berkata, bantu adikmu. Namun, Luo Kedi menjawab dengan jari tengah. Zhou Weiking mengikuti Mu'en dengan rasa ingin tahu saat dia melompat turun dari kereta. Guru, apa yang terjadi? Mu'en menyeringai dan berkata, Hehehe, kesempatan untuk mendapatkan uang telah datang. Hua Feng telah memberimu banyak wajah, dan ini dapat dianggap sebagai hadiah pertemuan darinya. Bos kita di sini bahkan lebih lihai daripada hantu. Menurut Anda mengapa dia membuat bagian luar gerbong begitu mencolok? Ada alasan di balik itu. Saat Mu'en berbicara, teriakan nyaring terdengar dari depan, Hei! Gunung ini milikku, pohon ini ditanam olehku. Jika kamu ingin melewati jalan ini, bayar tol. Jika tidak, aku akan membunuhmu, bukan menguburmu. Perampokan. Zhou Weiking juga orang yang cerdas. Dia langsung mengerti arti di balik kata-kata Mu'en. Mereka sebenarnya menggunakan kemewahan kereta untuk menarik orang merampok mereka. Ide semacam ini, mungkin hanya kelompok mesum ini yang bisa muncul dengan pintu gerbong ada di belakang. Kedua orang itu berkeliling gerbong dan melihat bahwa bagian depan diblokir oleh sekelompok bandit. Ada sekitar 20 orang di depan mereka, memegang senjata. Di kedua sisi lereng bukit, ada lebih dari 10 orang dengan busur dan anak panah diarahkan ke arah mereka. Bandit-bandit ini mengenakan seragam biru yang sama, dan pemimpinnya bahkan mengenakan pelindung seluruh tubuh. Jelas bahwa mereka terorganisir. Pemimpin bandit itu tampak berusia empat puluhan. Dia memegang parang besar di tangannya dan berkata, kamu berani melewati Cool Bridge Ridge kami hanya dengan kereta, kamu punya nyali. Seperti kata pepatah, jangan pergi terlalu jauh, agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Tinggalkan setengah dari barang berharga di gerbong, dan Anda bisa membawa sisanya. Tinggalkan kereta dan kuda, itu milikku. Muen meregut sedih, dan bahkan tubuhnya gemetaran saat dia maju dua langkah. Dengan wajah tertekan, dia berkata, kakak bandit ini, lihat kami tua dan muda. Jika kita tidak memiliki kereta ini, bagaimana kita akan bergegas? Saya mohon Anda untuk berbelas kasih dan biarkan kami lewat. Separuh barang berharga di dalam gerbong tidak menjadi masalah. Bagaimana kalau Anda meninggalkan kereta kepada kami? Wajah pemimpin bandit berubah, sialan, siapa yang kamu panggil kakak? Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan memotong Anda sampai mati? Anda setidaknya 20 tahun lebih tua dari saya, dan Anda berani memanggil saya kakak. Apa aku sudah tua? Zhou Weiking memandang dengan dingin dari samping. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Mu'en menjadi tergesa-gesa, dan penampilannya yang semula rendah hati juga sedikit berubah. Zhou Weiking senang di hatinya. Dia tahu bahwa yang paling dibenci gurunya adalah orang lain memanggilnya tua. Bocah busuk, bagian depan milikmu, dan kedua sisi milikku. Ingatlah untuk meninggalkan pemimpin untukku. Lakukan. Mu'en dibuat marah oleh pemimpin bandit itu, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Zhou Weiking menganggup dan berkata, Baiklah. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat melepas busur fajar hitam dari punggungnya, mengedarkan energi surgawinya dan melepaskan permata surgawinya. Menarik busur dan menarik panah, Black Down Bow yang tangguh langsung ditarik ke Bulan Purnama, ujung panah mengarah ke depan. Pemimpin bandit itu mulai sejenak. Dia tidak menyangka pasangan tua dan muda ini benar-benar berani melawan. Tembak mereka sampai mati. Para pemanah bandit di kedua sisi bukit segera menarik busur mereka dan melepaskan anak panah mereka. Namun, pada saat itu, Mu'en bergerak. Zhou Weiking juga melepaskan tali busur dari busur fajar hitam di tangannya. Dengan suara, weng, anak panah itu melesat seperti sambaran petir hitam. Pemimpin bandit yang sombong itu hanya merasakan telinganya memanas, seolah-olah ada sesuatu yang melewati telinganya. Setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di telinganya, dan empat bandit di sampingnya langsung jatuh ke tanah. Panah yang ditembakkan dari Black Down Bow menembus tubuh keempat bandit satu demi satu sebelum terbang jauh. Zhou Weiking ketakutan. Busur fajar hitam ini terlalu kuat. Hanya dalam hal jangkauan dan penetrasi, itu tidak lebih buruk dari Overlord Bow miliknya. Tepat pada saat itu, anak panah menghujani seperti hujan, semuanya terfokus pada Zhou Weiking dan Mu'en. Mu'en bergerak, dan Zhou Weiking bahkan tidak melihat bagaimana gurunya bergerak. Seolah-olah sesosok abu-abu telah mengelilinginya, dan di saat berikutnya, lebih dari 20 anak panah muncul di tangan Mu'en. Bab 116 Mu'en dengan santai melemparkan anak panah itu, tapi seolah-olah anak panah itu memiliki mata sendiri. Jeritan sengsara terdengar satu demi satu, dan tidak ada pemanah bandit di kedua sisi bukit yang bisa melarikan diri. Tenggorokan mereka semua tertusuk dan jatuh ke tanah. Orang harus tahu bahwa kedua sisi bukit itu setidaknya berjarak 50 meter dari mereka. Namun, Mu'en mampu mencapai lebih dari 20 target hanya dengan jentikan tangannya. Seberapa sulitkah ini? Ini adalah pertama kalinya Zhou Weiking melihat gurunya beraksi. Dia harus mengakui bahwa dia terkejut. Dengan pof, Zhou Weiking menerima tendangan di pantat. Mu'en dengan sedih berkata, Untuk apakah kau berdiri di sana? Apakah Anda ingin mati? Cepat dan urus para bandit di depan. Jika salah satu dari mereka lolos, Anda tidak akan mendapat bagian. Anda tidak diizinkan menggunakan busur. Saat dia berbicara, busur fajar hitam di tangan Zhou Weiking tiba-tiba terbang ke tangan Mu'en. Hanya pada saat inilah para bandit di sisi lain sadar. Betapapun bodohnya mereka, Mereka tahu bahwa kereta di depan mereka tidak mudah dirampok. Pemimpin bandit mengabaikan rasa sakit di telinganya dan berteriak. Anginnya kencang. Lari. Dia berbalik dan berlari ke atas bukit. Ini jelas bukan pertama kalinya para bandit ini melarikan diri. Kali ini, tidak satu pun dari mereka berlari ke arah yang sama. Setelah menerima peringatan Mu'en, Zhou Weiking menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan melompat ke depan. Dia mengerti bahwa Mu'en tidak mengizinkannya menggunakan panah karena dia ingin menguji kemampuan bertarungnya. Tidak apa-apa jika dia kehilangan muka, tetapi dia tidak bisa kehilangan muka untuk ayahnya. Berpikir sampai titik ini, darah Zhou Weiking mulai mendidih. Ketika dia menginjak kaki kanannya di tanah, ledakan keras terdengar. Bahkan Mu'en terkejut. Tubuh Zhou Weiking terbang seperti anak panah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Mu'en mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dalam sekejap, Zhou Weiking berhasil mengejar kedua bandit itu. Bandit-bandit ini paling kuat seperti tentara biasa. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan baik melawan Master Heavenly Bat? Meraih bandit di leher dengan kedua tangan, dia membantingnya ke dalam. Seketika, kepala kedua bandit itu terbanting bersamaan, dan mereka berdua pingsan. Pada saat yang sama, Zhou Weiking membalik tubuhnya, melambaikan tangan kirinya. Cahaya hitam melesat seperti sambaran petir, terbang menuju area di mana para bandit paling terkonsentrasi. Selanjutnya, tubuhnya berkelebat sekali lagi, dan dengan kekuatan eksplosif kaki kanannya, satu persatu bandit tak sadarkan diri dan terlempar ke belakang. Di sisi lain, di mana para bandit lebih terkonsentrasi, dua belas dari mereka langsung tersapu oleh sentuhan kegelapan dan ditarik ke suatu tempat. Hanya pemimpin bandit yang tercepat dari mereka semua. Jelas, dia memiliki beberapa keterampilan, dan dia sudah mendaki bukit. Tentu saja, Zhou Weiking tidak akan membiarkannya kabur. Setelah dua kali mencoba, dia sudah menyusulnya. Menjangkau, dia meraih pemimpin bandit. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya, pemimpin bandit itu tiba-tiba menginjakan kaki kanannya di atas batu di depannya. Tubuhnya berputar, dan parang besar di tangannya menyapu ke arah Zhou Weiking. Angin melolong, dan terlihat jelas bahwa ada energi surgawi di dalamnya. Dia memiliki dua tahap energi surgawi, tetapi belum membangkitkan permata surgawinya. Karena itu, dia bisa menjadi salah satu pemimpin kelompok bandit ini. Sayangnya, lawannya adalah Master Bat Surgawi. Parang besar itu baru setengah jalan ketika lampu hijau menyala, dan pemimpin bandit itu menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Saat berikutnya, Zhou Weiking mencengkeram bagian depan jubahnya, dan dengan semburan energi surgawi, pemimpin bandit yang beratnya lebih dari 200 jin termasuk baju besinya terlempar oleh Zhou Weiking, terbang lebih dari 20 yard sebelum jatuh. Menuruni jalur gunung. Jangan lupa bahwa Zhou Weiking memiliki permata fisik kekuatan murni. Dari ledakan kekuatan Zhou Weiking yang tiba-tiba hingga semua bandit yang mendarat di tengah jalan, hanya beberapa saat berlalu. Tidak peduli Mu En atau yang lainnya di gerbong yang mengangkat tirai untuk menonton, tidak ada yang mengira dia akan mengakhiri pertarungan begitu cepat. Mata Hua Feng berkilat, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Zhou Weiking sudah kembali ke sisi Mu En. Guru, kamu terlalu jahat. Kamu benar-benar menggunakan kereta untuk memikat para bandit untuk merampok kami, dan sekarang ini adalah kesalahan ganda. Mu En saat ini sedang berdiri di depan pemimpin bandit, menginjaknya sambil berteriak dengan marah. Siapa yang memintamu memanggilku tua? Siapa yang memintamu memanggilku tua? Zhou Weiking melihat dari samping, jantungnya berkedut. Betapa kejamnya. Lepaskan aku, tuan, lepaskan aku. Pemimpin bandit itu berteriak kesakitan. Dia ingin melawan, tetapi tidak dapat memanggil kekuatan apapun. Lagi pula, belenggu angin Zhou Weiking bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh guru non permata seperti dia dengan begitu cepat. Mu En melihat kedua belas bandit yang terjebak bersama dan berkata, bocah cilik, keterampilan kegelapan pertamamu bukanlah sentuhan kegelapan, kan? Zhou Weiking berkata, Guru, Anda memang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mu En berkata dengan putus asa, berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tidak heran orang tuamu menjejalkanmu ke batalion busur langit. Tahukah kamu bahwa keahlian permata kedelapan ayahmu adalah ini? Dia mungkin tidak memiliki wajah untuk mengajarimu. Haha, untuk berpikir bahwa Zhou-Zou akan mengalami hari seperti itu. Hahaha. Kali ini, Anda dapat secara resmi menjadi anggota Heaven of Perverts kami. Anda sedikit mesum. Mu En meraih pemimpin bandit dari tanah dan berkata, Di mana markasmu? Bawa kami ke sana. Kira-kira satu jam kemudian, selusin bandit yang acak-acakan itu membawa tas berisi koin emas. Di bawah pengawasan Mu En dan Zhou Weiking, mereka menempatkan koin emas di kompartemen rahasia kereta. Sebelum mereka pergi, Mu En tidak lupa menepuk wajah pemimpin bandit itu dan berkata, ingat. Lain kali, ketika Anda punya cukup uang, teruslah merampok kami. Panah demi panah ditembakkan dari tangan Mu En, dan semua bandit tewas tanpa terkecuali. Guru, kita sudah mengambil uangnya, mengapa kita masih harus membunuh mereka? Zhou Weiking masih muda, dan melihat Mu En membunuh tanpa mengedipkan mata, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Mu En mendengus dan berkata, Apa yang kamu tahu? Apakah menurutmu para bandit ini hanya tahu cara merampok kita? Gunakan otak babimu untuk berpikir, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka, apa yang akan terjadi pada kita? Membunuh orang-orang ini 10 kali tidak terlalu banyak. Saat mereka berdua kembali ke gerbong, Luoke didatang dan berkata, Bajingan tua, berapa banyak yang kamu dapat? Mu En berkata dengan putus asa, sekelompok bajingan malang itu, totalnya kurang dari 10 ribu koin emas. Tanpa jewel master, seberapa kuat para bandit ini? Semoga keberuntungan kita baik, dan kita akan bertemu lebih banyak dari mereka. Hua Feng berkata, Jangan tidak puas, mari kita bagi 30 sampai 70. Ingatlah untuk memberi saya 30 persen. Mu En mendengus dan berkata, Kamu pengisap darah. Mulut Hua Feng menunjukkan senyum elegan saat dia berkata, Tanpa keretaku, dengan penampilanmu, bahkan para bandit tidak akan berani merampokmu. Xiao Wei, keahlian penyimpanan atribut kegelapan pertamamu adalah sentuhan kegelapan. Artinya, Anda bersiap untuk menempuh jalur kendali. Zhou Wei King mulai dan berkata, Apa yang Anda maksud dengan kontrol? Begitu dia mengajukan pertanyaan itu, Mu En tidak bisa membantu tetapi menutupi matanya saat dia bersandar di kursinya. Han Mo mengerutkan alisnya, sementara mata Gao Seng melebar karena terkejut. Luo Kedi berkata, Itu tidak benar, Xiao Wei, sebagai putra marsekal agung Zhou, kamu bahkan tidak tahu apa itu kendali. Siapa yang mengajarimu tentang Heavenly Bed? Sangguan Bing Er berkata dengan wajah merah, Aku mengajarinya. Marsekal agung Zhou baru mengetahui kemudian bahwa dia telah membangkitkan permata surgawinya, dan tidak punya waktu untuk mengajarinya sebelum kami datang ke Batalion Busur Langit. Hua Feng berkata, Sederhananya, ketika setiap master permata berkultivasi, mereka akan memilih jalur yang paling cocok untuk atribut mereka. Misalnya, master permata elemental atribut api biasanya akan memilih untuk menyerang di area yang luas, sedangkan master permata elemental atribut angin akan memilih untuk menyerang dengan cara yang fleksibel, yang kami sebut serangan ketangkasan. Adapun kontrolnya adalah untuk mengontrol pergerakan dan serangan musuh di medan perang. Skill Touch of Darkness yang kamu miliki sekarang merupakan skill bertipe kontrol klasik, dan juga memiliki sederet efek tambahan seperti peningkatan persepsi. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil menyimpannya, saya harus mengatakan bahwa tidak satupun dari kami yang pernah melihat penyimpanan keterampilan berkualitas tinggi pada keterampilan pertama Anda. Zhou Weiking berkata, Komandan Batalion, saya tidak pernah mengerti bagaimana peralatan tersimpan dan peralatan konsolidasi permata fisik dibedakan. Bukankah mereka berdua bisa berevolusi seiring bertambahnya jumlah permata surgawi? Hua Feng berkata dengan lembut, tentu saja ada perbedaan. Tidak peduli peralatan konsolidasi permata fisik atau keterampilan penyimpanan permata elemental, untuk mengevaluasi nilainya, kita harus melihat beberapa aspek. Pertama, ada kemampuan untuk berkembang. Kamu benar, setiap keterampilan dapat berkembang terus-menerus, dan peralatan konsolidasi adalah sama. Namun, tingkat evolusinya sangat berbeda. Setiap tambahan permata surgawi, tingkat evolusinya juga lebih baik. Misalnya, jika Anda menyimpan keterampilan dari binatang surgawi tahap C, saat berevolusi, tingkat evolusinya adalah 1, sedangkan binatang surgawi tahap Zun akan menjadi 2, dan binatang surgawi tahap Zong akan menjadi 4. Dengan demikian, skill storing palace memiliki layanan seperti itu, consolidating equipment dan storing skill. Dengan kata lain, itu akan mengevaluasi kekuatan storage skills dan consolidated equipment milikmu. Semakin banyak bintang yang dimilikinya, semakin baik skillnya. Yang terendah adalah 1 bintang, dan yang tertinggi adalah 12 bintang. Misalnya, sentuhan kegelapan Anda, dalam evaluasi istana penyimpanan keterampilan, itu adalah keterampilan bintang 8 klasik. Secara umum, binatang surgawi tahap C akan memiliki keterampilan bintang 1 hingga 3, binatang surgawi tahap Zun akan memiliki keterampilan bintang 4 hingga 6, dan binatang surgawi tahap Zong akan memiliki keterampilan bintang 7 hingga 9. Adapun keterampilan bintang 9 ke atas, itu adalah sesuatu yang hanya dapat dihubungi oleh Master Bet Surgawi. Dengan demikian, jumlah permata yang dimiliki Master Permata, setidaknya beberapa bintang keterampilan tersimpan, jika tidak, mereka tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Untuk orang sepertimu, dengan hanya satu tingkat kultivasi permata, namun dengan keterampilan bintang 8 tersimpan, dan keterampilan bintang tipe kontrol 8 pada saat itu, tidak ada dari kita yang pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Secara umum, ketika kita mengevaluasi skill, semua skill tipe kontrol akan memiliki bintang tambahan di atas basis aslinya. Dengan demikian, meskipun Touch of Darkness adalah skill bintang 8, itu masih sebanding dengan skill bintang 9. Sama seperti di peralatan konsolidasi, peralatan apapun dengan soket untuk permata elemental juga akan memiliki bintang tambahan di atas peringkat aslinya. Dapat dikatakan bahwa peringkat bintang adalah ukuran penting dari potensi pertumbuhan Jewel Master atau Heavenly Bed Master di masa depan. Bab 117 Kemarin, saya memberikan evaluasi sederhana tentang kemampuan Bing Air saat ini berdasarkan pengalaman saya. Dari dua peralatan konsolidasi yang dimiliki Bing Air, Silent Tracking Arrow dapat dinilai sebagai tiga bintang. Namun, sangat disayangkan peralatan konsolidasi ini tidak banyak berguna bagi kami. Adapun Windwilding Boots, setidaknya enam bintang. Jika Bing Air bisa mencapai puncak Song Stage di masa depan, dia bahkan bisa menggunakan Windwilding Boots untuk terbang. Selain soketnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Windwilding Boots miliknya adalah tujuh bintang. Ini adalah barang langka untuk atribut angin Heavenly Bed Master. Namun, skill elemental Jewel pertamanya, Windblad, hanyalah skill dua bintang. Potensi pertumbuhannya sedikit lebih lemah, tapi untungnya hanya satu elemental Jewel. Mendengar kata-kata Hua Feng, mata semua orang tertuju pada Zhou Wei King. Zhou Wei King berkedip, mundur sedikit. Untuk apa kalian semua menatapku? Luo Kedi menyeringai dan berkata, Hehehe, tentu saja kami harus memberimu peringkat bintang. Hua Feng berkata dengan serius, Xiao Wei, meskipun kamu sekarang adalah anggota Batalion Busur Langit, kami tidak akan memaksamu. Saya hanya berharap semua orang bisa memahami kemampuan Anda, sehingga saat kita bertarung, kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Marsikal Zhou bersedia mengirim Anda ke Batalion Busur Langit, dan saya yakin Anda memahami kepercayaannya pada kami. Batalion Busur Langit selamanya akan menjadi pelindung kerajaan Tiangong. Zhou Wei King memandang Sangguan Bing Er, lalu ke Mu En. Mu En berkata tanpa daya, biarkan mereka melihat, rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Hati-hati, hatimu tidak akan bisa menerimanya. Hehehe. Luo Kedi berkata dengan putus asa, Bajingan tua, apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Aku, ayahmu, memiliki hati yang sangat baik. Anehnya, Mu En tidak membantahnya kali ini, hanya menatapnya dan tertawa dingin. Satu jam kemudian. Tiba-tiba, pintu belakang gerbong terbuka dan sesosok tubuh terbang keluar. Lebih tepatnya, dia diusir. Suara marah Luo Kedi datang dari dalam gerbong, F.A. Triscek, siapa yang cabul? Kamu cabul, kamu anak nakal yang paling mesum. Ah, hatiku yang malang. Saya tidak tahan lagi, saya sangat cemburu. Tanpa diragukan lagi, pria tragis yang ditendang keluar dari gerbong itu adalah Zhou Wei King. Setelah semua kemampuannya dievaluasi, seluruh gerbong dipenuhi dengan suara detak jantung yang keras. Bahkan Mu En tidak terkecuali. Kemudian, dia dikeluarkan dengan suara bulat. Dikatakan bahwa untuk memperkuat kebugaran fisiknya, dia harus lebih banyak berolahraga dan lebih banyak berlatih. Kalian hanya cemburu. Zhou Wei King mengikuti di belakang kereta dengan ekspresi muram di wajahnya, masih membawa busur fajar hitam yang berat di punggungnya. Ketika Zhou Wei King mengungkapkan permata elemental mata kucing Alexandrite miliknya, suasana di kereta menjadi sangat aneh. Gao Seng yang sedang minum air tiba-tiba memuntahkannya ke wajah Han Mo. Hua Feng lupa bahwa dia berada di kereta dan berdiri dengan kaget, kepalanya terbentur atap. Mulut Han Mo ternganga, tapi dia meminum setengah dari air yang dimuntahkan Gao Seng, dan masih muntah. Luo Kedi menamparkan dirinya sendiri, karena dia tidak percaya ini nyata. Akibatnya, dia tidak mengontrol kekuatannya dengan baik, dan separuh wajahnya membengkak. Ketika Zhou Wei King mengumumkan keahliannya satu per satu, selain sangguan Bing Er dan dirinya sendiri, wajah semua orang berkedut. Jika bukan karena tingkat kultivasi mereka yang tinggi, mereka mungkin sudah menderita stroke. Dalam situasi seperti itu, akan aneh jika Zhou Wei King tidak ditendang keluar dari kereta. Hasil evaluasi bintang adalah bahwa Overlord Bow adalah 7 bintang, dan jika seseorang menghitung soket-soketnya, itu adalah 8 bintang. Dari elemental Joel Storage Skills, Fetters of Wind dinilai 8 bintang, Lightning Palm diberi 7 bintang, Skill Bling diberi 9 bintang, Touch of Darkness diberi 8 bintang, Skill Devor tidak diketahui, dan Absolute Delay tidak diketahui. Dalam kata-kata Hua Feng, Joel Storage Skill pertama Zhou Wei King jauh lebih baik daripada Joel Storage Skill ke-8 Grand Marsal Zhou. Lama setelah itu, pemandangan aneh muncul di Kekaisaran Feli. Sebuah gerbong mewah melaju ke depan, diikuti oleh seorang pemuda dengan pakaian compang camping. 20 hari kemudian, perbatasan utara Kekaisaran Feli. Apakah kamu melihat hutan itu tertutup salju? Misi kita kali ini adalah untuk memburu Zhong Stage Heavenly Beast yang disebut Ice Bear, dan mendapatkan inti nukleusnya, serta kulit, cakar, dan empedunya. Apa itu inti nukleus? Zhou Wei King bertanya. Kulitnya jelas lebih gelap, tapi semangatnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sejak kemarin, Zhou Wei King akhirnya diizinkan berhenti berlari, dan berganti pakaian baru. Sejak dia memasuki ke Kekaisaran Feli, seluruh semangat dan auranya telah sedikit berubah, dan dia tampaknya juga tumbuh lebih tinggi. Meskipun dia masih memiliki wajah yang sederhana dan jujur, kadang-kadang ketika dia menatap titik tertentu, matanya akan bersinar dengan cahaya yang tajam. Setelah berlari gila-gilaan selama 20 hari, keuntungan terbesar adalah kultivasi energi langitnya. Saat berlari dengan kecepatan penuh, lima titik akupuntur kematiannya semuanya beroperasi dengan kecepatan penuh, menyerap energi surgawi di udara untuk mengisi dirinya sendiri. Kecepatan kultivasi teknik dewa keabadiannya jauh lebih cepat daripada teknik kultivasi lainnya, dan saat dia berlari, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan energi surgawi tingkat kelimanya bergerak, seolah-olah dia akan menembus titik akupuntur kematian pertama dari bagian kedua. Dari teknik dewa abadi Dengan pengalaman bagian pertama dari teknik dewa abadi, Zhou Wei King tahu bahwa bagian pertama dari teknik dewa abadi adalah yang paling mudah untuk ditembus, tetapi juga yang paling sulit untuk berhasil. Sebelumnya, bukankah dia hampir mati saat mencoba menerobos titik akupuntur klavikula? Selain terus meningkatkan energi surgawi, ada dua manfaat lainnya. Pertama, itu memungkinkan dia untuk lebih mengintegrasikan permata fisik kekuatan murni dengan tubuhnya. Selain kaki kanan iblis, yang sekarang terkoordinasi dengan sempurna, dia juga telah meningkat pesat dalam integrasi permata fisiknya dengan tubuhnya. Selama dia menginginkannya, Heavenly Bat dan tubuhnya akan dapat bekerja sama untuk melepaskan kekuatan mereka. Itu tidak lagi kaku dan kaku seperti sebelumnya. Berdiri di samping Zhou Wei King, Mu En berkata, inti surgawi hanya akan muncul di binatang surgawi tingkat zong tingkat rendah. Binatang surgawi juga memiliki energi surgawi, dan sebenarnya, dalam hal esensi, itu tidak berbeda dengan energi surgawi kita. Ketika mereka menerobos tahap zong, mereka akan dapat membentuk sesuatu seperti inti, dan kami menyebutnya inti surgawi. Jika inti surgawi diberikan kepada master permata dengan atribut yang sama, maka tidak hanya akan sangat meningkatkan kecepatan kultifasi mereka, itu juga akan membantu mereka untuk membagi permata surgawi mereka lebih cepat. Selain itu, overload bow dan peralatan konsolidasi lainnya dengan soket, tidak hanya dapat memasang permata elemental, Anda juga dapat memasang inti surgawi dari atribut yang sama. Misalnya, jika overload bow Anda disoketkan dengan inti surgawi dari heavenly beast tipe kekuatan, maka kekuatannya akan sangat meningkat. Inti surgawi mampu menyerap energi surgawi di udara untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan sangat sulit dihancurkan. Ketika Anda tidak membutuhkannya, Anda bahkan dapat melepasnya. Mata Zhou Wei King berbinar saat mendengar itu. Begitu banyak manfaatnya, tunggu apa lagi, ayo dapatkan beberapa heavenly core lagi. Mu'en berkata dengan marah, bodoh, tutup mulut, kamu mempermalukan kami. Selain Hua Feng, anggota lain dari batalion busur langit semua memandang Zhou Wei King seolah dia idiot. Sejak mereka mengetahui tentang atribut Zhou Wei King, orang-orang ini telah menunjukkan kepadanya apa artinya kecemburuan, menggunakan kata-kata untuk menyerangnya, setiap kali mereka memiliki kesempatan. Luo Kedi berkata dengan nada aneh, dapatkan beberapa heavenly core lagi. Apakah menurut Anda hal-hal ini adalah kubis? Apakah Anda tahu betapa berbahayanya Zhong Stage Heavenly Beast? Dengan kekuatan ayahmu, jika dia menghadapi Zhong Stage Heavenly Beast satu lawan satu, bahkan jika atributnya harus dilawan, dia hampir tidak akan mampu menghadapi Zhong Stage Heavenly Beast tingkat rendah. Kalau tidak, mengapa kita perlu mengumpulkan begitu banyak orang? Hua Feng berkata, ayo bersiap-siap untuk pindah. Menurut majikan kita, setidaknya ada 20 beruang es yang tinggal di hutan ini. Mu'en, kamu melindungi Xiao Wei. Bing'er, tetaplah di sisiku. Kami akan memasuki hutan sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke sisi gerbong dan menekan beberapa tombol. Seketika, serangkaian suara mekanis terdengar, dan dua laci besar muncul dari bagian bawah kereta, berisi barang. Anggota batalion busur langit dengan cepat mengganti peralatan mereka, dan dalam waktu singkat, masing-masing dari mereka mengenakan baju besi kulit berwarna merah tua dengan garis horizontal yang aneh. Armor kulit ini tidak hanya melindungi tubuh bagian atas, tetapi juga melindungi persendian dan bagian penting lainnya, termasuk balak lava kecil. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka membawa setidaknya dua busur di punggung mereka, dan anak panah besar di punggung mereka. Hua Feng, Luo Kedi dan Mu'en memilikinya sedikit lebih baik, masing-masing anak panah mereka berisi sekitar 200 anak panah. Namun, tempat anak panah kulit besar Han Mo dan Gao Seng hampir menutupi seluruh punggung mereka. Zhou Wei Qing memperkirakan setidaknya ada 500 anak panah di tempat anak panah. Di dasar tempat anak panah ada air, ransum, dan perbekalan lainnya. Setelah mereka diperlengkapi sepenuhnya, para anggota batalion busur langit, yang biasanya sangat malas, tatapan mereka menjadi semakin dingin. Zhou Wei Qing berdiri di samping Sangguan Bing Er sambil menonton. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika anggota unit busur surgawi mengenakan baju kulit mereka, dia bisa dengan jelas merasakan aura haus darah yang samar di dalam dirinya, dan dia juga merasakan rasa bangga dan arogan yang aneh. Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er tidak memiliki anak panah khusus, dan masing-masing dari mereka membawa empat anak panah biasa berisi 200 anak panah, serta beberapa perbekalan lainnya. Mereka bertujuh diam-diam memasuki hutan yang sudah menjadi bagian dari kekaisaran Wanshu. Guru, terbuat dari apakah armor kulit yang kalian kenakan? Kenapa terlihat sangat aneh? Zhou Wei Qing mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu'en menyeringai dan berkata, hehehe, bocah bodoh, ini harta karun, kulit naga. Mata Zhou Wei Qing melebar. Kulit naga, benarkah ada yang namanya naga? Bab 118. Kulit naga, benarkah ada yang namanya naga? Mendengar kata-kata Mu'en, Zhou Wei Qing terkejut. Mu'en berkata, tentu saja ada. Bahkan bayi naga yang baru lahir adalah binatang surgawi tahap zong yang kuat. Naga dewasa adalah salah satu penguasa binatang surgawi. Di tempat lain, naga jarang terlihat, tetapi di kerajaan Wanshu ini, ada cukup banyak binatang surgawi berbentuk naga. Kalau tidak, mengapa dikatakan naga bisa melawan semua binatang buas di dunia? Armor kulit kami ini dibeli dari sepotong besar kulit naga, dan kami memiliki tujuh set yang dibuat khusus. Tidak hanya sangat ringan, pertahanannya juga sangat mengejutkan, dan bahkan memiliki efek jera tertentu pada binatang surgawi biasa. Ini benar-benar barang langka. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, hehehe, apakah masih ada kulit naga yang tersisa? Bagaimana mungkin Mu'en tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia berkata dengan putus asa, pantatku. Jika ada tambahan, kami akan membuatnya menjadi pelindung seluruh tubuh sejak lama. Pada saat itu, suara Hua Feng terdengar dari depan, diam. Kelompok itu diam-diam memasuki hutan. Salju di bawah kaki mereka lebih dari satu ci, dan sangat sulit untuk berjalan. Cuaca juga sangat dingin. Zhou Wei Qing mengenakan mantel katun tebal, sedangkan sangguan Bing Er hanya mengenakan satu lapis pakaian. Dia terus menatap Zhou Wei Qing, tatapannya yang lembut menyebabkan hatinya gatal. Sebelumnya, hadiah ulang tahun yang diberikan Grand Marshal Zhou kepada Zhou Wei Qing disebut Snow Silicot. Itu ringan dan ketat, dan tidak hanya pelindung dalam, itu juga bisa menyesuaikan suhu tubuh seseorang. Meskipun mereka saat ini berada di dunia es dan salju, sangguan Bing Er sama sekali tidak merasa kedinginan. Itu karena Zhou Wei Qing telah memberinya mantel sutra salju. Dalam kata-kata Zhou Wei Qing sendiri, itu adalah tanda cinta, dan sangguan Bing Er tidak membantahnya. Sayangnya, tragedi itu adalah dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan intim dengan sangguan Bing Er di depan begitu banyak ahli dari Batalion Busur Langit. Begitu mereka memasuki hutan, Luo Kedi menghilang tanpa jejak. Hua Feng berjalan di depan, diikuti oleh Gao Sheng dan Han Mo. Mu En berjalan di belakang, dan sangguan Bing Er dan Zhou Wei Qing berada di tengah. Setelah melakukan perjalanan sekitar satu jam, Luo Kedi diam-diam kembali. Pada saat ini, dia tidak memiliki penampilan mabuk dan berkabut seperti biasanya. Matanya bersinar terang saat dia berkata kepada Hua Feng, Bos, saya telah mencari di sekitar 5 km dan tidak menemukan apapun. Menurut intelijen yang diberikan oleh majikan kami, yang tinggal di hutan Hellstone ini adalah beruang es yang telah dibuang dari sukunya. Hewan surgawi asli di sini mungkin telah ditakuti oleh beruang es. Hua Feng menganggup dan berkata, misi ini sebenarnya cukup sederhana. Kesulitannya terletak pada kekuatan beruang es itu sendiri. Tapi, kamu terus mengintai ke depan, kita akan berjalan lurus. Saat dia mengatakan itu, Hua Feng menggunakan panah untuk menggambar garis di salju. Luo Kedi menganggup berulang kali, dan setelah diskusi singkat, Luo Kedi menghilang sekali lagi. Setelah Luo Kedi pergi, atas permintaan Hua Feng, kelompok itu mengedarkan energi surgawi mereka dan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh sejauh 5 km sebelum melambat. Zhou Wei Qing menyadari bahwa tujuan Hua Feng melakukannya sangat sederhana, untuk memastikan bahwa rekan-rekannya yang lain selalu dalam kondisi terbaiknya, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan situasi apapun. Saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan, kelompok itu berjalan selama 2 hari berturut-turut, kecepatan mereka sangat lambat. Di hutan, mereka hanya bisa menempuh jarak sekitar 30 km sehari. Orang tersibuk tidak diragukan lagi adalah Luo Kedi, karena dialah satu-satunya yang terus berpindah-pindah. Zhou Wei Qing diam-diam bertanya kepada Mu'en mengapa mereka bergerak sangat lambat, dan jawabannya sederhana, untuk keamanan. Di hutan besar yang dipenuhi dengan Zhong Stage Heavenly Beast, bahkan jika ada lebih dari 3 dari mereka, itu akan cukup untuk memusnahkan mereka semua. Karena itu, Luo Kedi terus-menerus mengintai di luar, tidak hanya untuk mencari jejak Ice Bear, tetapi juga untuk membuka jalan bagi rekan-rekannya. Begitu mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka harus segera pindah. Mengamati dari samping, Zhou Wei Qing menyadari bahwa meskipun mereka telah mencari selama dua hari di dunia es dan salju ini, dan bahkan belum makan satupun makanan panas, anggota Sky Bow Batalion tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan, masing-masing dari mereka. Mereka tenang dan mantap, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Musuh terbesar seorang asasin adalah kesepian. Kualitas terbaik dari seorang pembunuh yang luar biasa adalah kesabaran, kata Hua Feng. Akhirnya, pada hari ketiga, ketika hampir tengah hari, Luo Kedi kembali dengan wajah gembira. Beruang es itu berjarak sekitar 4 km dari mereka. Hua Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Bajingan, apakah kamu yakin hanya ada satu beruang es? Luo Kedi menganggup dan berkata, setelah saya menemukan beruang es ini, saya segera mengintai beberapa kilometer di sekitarnya, tetapi tidak ada tanda-tanda beruang es kedua. Satu-satunya Ichi Sol Heavenly Bear sepertinya sedang mencari sesuatu. Dengan tubuh sebesar itu, sudah pasti orang dewasa. Untungnya sekarang musim dingin, dan meskipun tidak berhibernasi seperti beruang biasa, indranya tidak terlalu kuat. Hua Feng membuat keputusan cepat, berkata dengan sungguh-sungguh, Kalau begitu, mari kita segera keluar. Semua orang ingat, bunuh es bersecepat mungkin, lalu kita akan segera kabur. Nakal, Anda bertanggung jawab untuk melecehkannya. Gao Seng, Han Mo, kalian berdua bertanggung jawab untuk mengganggu skillnya, dan aku akan bertanggung jawab untuk menyerang bagian vitalnya. Saat dia mengatakan itu, tatapannya akhirnya tertuju pada Mu En. Bajingan tua, bagian depan akan bergantung padamu. Mu En mengangguk. Setelah mendengarkan tugas Hua Feng, Zhou Wei Qing terkejut. Dengan penampilan gurunya yang kurus dan layu, dia sebenarnya bertugas bertahan dari depan. Apa dia salah dengar? Hua Feng tampaknya telah melihat melalui pikiran Zhou Wei Qing. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Wei, kamu dan Bing Er akan bersembunyi sedikit lebih jauh. Kamu tidak perlu melakukan apapun, dan kamu akan bertugas memberikan dukungan untuk retret kami. Jangan kaget dengan pengaturanku, Mu En akan membiarkanmu melihat kekuatannya yang sebenarnya. Dia akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi tak terkalahkan dalam jarak seratus yard. Dengan keraguan di hati mereka, semua orang mempercepat di bawah pimpinan Luo Kedi. Jarak beberapa kilometer tercakup dalam sekejap mata. Luo Kedi yang berada di depan tiba-tiba melambat dan memberi isyarat tangan ke belakang. Hua Feng memberi isyarat kepada semua orang untuk melambat, dan pada saat yang sama, mereka menahan nafas dan perlahan maju. Benar saja, tidak jauh di depan, setelah melewati beberapa pohon pinus yang rimbun, target perjalanan mereka muncul di depan mata mereka. Sekitar 200 yard jauhnya, seekor beruang besar dengan bulu hitam legam tergeletak di tanah, kedua cakar depannya menggali ke dalam tanah, sepertinya mencari sesuatu. Melihat orang ini, Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er mau tidak mau menghirup udara dingin. Meskipun Zhou Wei King telah melihat Zhong Stage Heavenly Beast di Skillstoring Palace, mereka semua telah disegel, dan berperilaku sangat baik, dan tidak memiliki banyak dampak visual. Namun, beruang es ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Orang ini panjangnya lebih dari 6 meter, dan terus-menerus mengangkat tubuh bagian atasnya dan membenturkan cakarnya yang tebal ke tanah, menyebabkan suara dentuman keras. Bahkan dari jarak 200 yard, semua orang bisa merasakan tanah bergetar. Di punggung beruang es, ada sehelai bulu putih panjang selebar telapak tangan, memanjang sampai ke ekornya, dan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan tipis kabut es. Karena punggungnya menghadap kelompok itu, selain ukurannya yang besar, Zhou Wei King merasa tidak jauh berbeda dengan beruang biasa. Suara lembut muen terdengar di telinga Zhou Wei King. Setiap Zhong Stage Heavenly Beast dapat dikatakan sebagai Heavenly Batmaster yang kuat. Beruang es ini adalah binatang surgawi tipe kekuatan, dan memiliki dua atribut, es dan angin. Bahkan di antara Zhong Stage Heavenly Beast, itu adalah salah satu yang paling sulit untuk dihadapi. Pertahanannya bahkan lebih mencengangkan. Anda dan Bing Er akan memanjat pohon dari sini. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, jangan bertindak gegabuh, mengerti. Zhou Wei King menganggup dan menyeringai, berkata, Hehehe, keselamatan dulu, aku mengerti. Pada titik ini, Hua Feng melambaikan tangannya dengan ringan, jari-jarinya membuat serangkaian gerakan. Tanpa komunikasi verbal, semua anggota Sky Bow Batalion bergerak. Luo Kedi berputar dari samping, sementara Hua Feng, Gao Seng dan Han Mo bergerak ketiga arah berbeda. Hanya Muen yang mengangkat tangan kanannya, melepaskan permata fisiknya saat dia berjalan menuju ISBR. Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang surgawi diburu, dan itu adalah binatang surgawi tahap Zhong yang kuat pada saat itu. Zhou Wei King menunjuk ke atas, satu tangan melingkari pinggang ramping Sangguan Bing Er saat dia melompat ke atas pohon. Sangguan Bing Er hanya memutar matanya ke arahnya, tetapi tidak melawan, malah berbaring dengan patuh dipelukannya tanpa bergerak. Zhou Wei King sangat gembira, memegang tangannya rat-rat. Di dunia es dan salju ini, mencium aroma rambut Sangguan Bing Er, dan mengetahui bahwa masih ada pertempuran hebat yang harus disaksikan, dia merasa puas. Depresi dari 20 hari berlari sebelumnya sepertinya lenyap pada saat itu. Di sisi lain, anggota unit busur surgawi telah mengambil tindakan. Sebuah panah diam terbang menuju Ichi Sol Heavenly Bear dari sudut yang rumit, mengarah ke telinganya. Tidak diragukan lagi, bagi makhluk hidup manapun, mata dan telinga sangat rentan. Namun, saat anak panah hendak mengenainya, tiba-tiba, lapisan cahaya biru pucat keluar dari tubuh Ice Bear. Asterisk Puff Asterisk suara lembut terdengar, dan panah diblokir oleh kemunculan tiba-tiba dari perisai biru muda, menyebabkan cincin cahaya muncul. Mengaum, Ice Bear meraum marah. Meskipun belum terkena, dia masih marah, dan dia menoleh dengan tiba-tiba, pandangannya tertuju ke arah dari mana anak panah itu datang. Saat menoleh, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er dapat melihat bahwa mata Ice Bear berwarna biru sedingin es, dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah, dan tatapan sedingin esnya tampak berkilat dengan petir dingin. Asterisk Wu Asterisk udara di sekitar tubuh Ice Bear tiba-tiba menjadi bergejolak, dan angin kencang bertiup, menyebabkan salju di sekitarnya terbang ke segala arah seperti tornado. Di mana-mana angin dan salju berlalu, terdengar suara retakan yang keras, dan semua pohon dalam radius 50 hiyar tersapu, hancur berkeping-keping, dan tersebar ke segala arah. Bab 119. Sungguh binatang surgawi yang cerdas. Sangguan Bing Er tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, setelah disergap, ia benar-benar tahu untuk menghilangkan semua rintangan di sekitarnya, memungkinkannya menemukan musuh dengan lebih mudah. Itu juga mencegah musuh mendekatinya. Tidak heran guru mengatakan bahwa Zong Stage Heavenly Beast memiliki kecerdasan yang begitu tinggi. Saat dia berbicara, perubahan terjadi di medan perang. Cahaya merah yang menyilaukan meledak ke dalam salju, menabrak perisai biru di sekitar beruang es, mengeluarkan ledakan keras. Zhou Weiking memperhatikan bahwa lampu merah ini datang dari arah yang berlawanan dengan panah pertama. Beruang es setinggi 6 meter langsung tertarik oleh lampu merah dan berbalik, karena kekuatan panah kedua jelas lebih kuat dari yang pertama. Beruang es meraum marah, kaki depan kanannya terbanting ke tanah, menyebabkan salju beterbangan kemana-mana. Sejumlah besar cahaya biru tebal melesat ke langit, berubah menjadi ratusan dan ribuan es saat mereka terbang menuju arah panah pertama. Suara yang menusuk telinga pecah di udara, seolah-olah ratusan pemanah menembak sekaligus. Tepat pada saat itu, tornado hijau muncul tanpa peringatan apapun di jalur sejumlah besar es. Dari segi kekuatan, tornado ini jelas tidak sekuat hujan es. Namun, tujuannya bukan untuk memblokir, tetapi untuk mengubah lintasan es. Ini adalah kekuatan angin, dan jelas bahwa Hua Feng telah bergerak. Pada titik ini, Mu'en sudah berada dalam jarak 100 yard dari ISBR. Permata fisik yang mewakili kekuatan dan ketangkasan melintas di tangan kanannya, dan sebuah busur besar berwarna hitam terbentuk. Selanjutnya, panah lain yang bersinar dengan cahaya emas pucat terbentuk. Panah itu terpasang di tali busur, dan saat dia menarik busurnya, pemandangan aneh terjadi. Mu'en tidak menarik tali busur secara langsung, malah melakukan sesuatu yang Zhou Weiqing dan Sangguan Bing'er tidak bisa mengerti. Tangan kanannya tidak menarik tali busur, tetapi tangan kirinya yang memegang busur memutar busur hitam itu membentuk lingkaran penuh, memutarnya 360 derajat. Tali busur dari busur hitam besar juga berwarna hitam, dan saat badan busur berputar, seluruh busur ditarik ke belakang. Zhou Weiqing dapat dengan jelas melihat bahwa jari-jari Mu'en memegang tali busur, memutarnya menjadi bentuk spiral, melilit batang panah. Ini adalah pertama kalinya Zhou Weiqing dan Sangguan Bing'er melihat metode memanah yang begitu aneh. Lagipula, tali busur itu sangat keras, dan memutar tali busur sedemikian rupa merupakan beban yang sangat besar di jari. Selanjutnya, ketika anak panah ditarik, itu tertancap di tali busur. Dengan metode Mu'en, saat dia menembakkan panah, itu akan berputar saat ditembakkan. Bagaimana dia bisa mengendalikan arah panah? Sejumlah besar pertanyaan langsung memenuhi pikiran Zhou Weiqing dan Sangguan Bing'er. Keduanya fokus pada Mu'en, mencoba melihat apa yang akan dia lakukan. Saat Mu'en menarik tali busur, anak panah beterbangan menuju Ichi Sol Heavenly Bear dari empat arah yang berbeda. Setiap kali hendak menerkam ke satu arah, ia akan diserang dari arah yang berlawanan. Akibatnya, tubuh besar Ichi Sol Heavenly Bear berputar-putar, tidak dapat menentukan arah mana yang akan diserang. Namun, beruang es bagaimanapun juga adalah Song Stage Heavenly Beast dengan tingkat kecerdasan tertentu, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Heavenly Beast biasa. Setelah beberapa saat ragu-ragu, akhirnya membuat pilihannya, menerkam ke arah tertentu. Tepat pada saat itu, suara tali busur Mu'en terdengar. Itu adalah suara yang aneh, tidak seperti desingan anak panah, tetapi lebih seperti angin puyuh. Zhou Weiqing terkejut melihat panah Mu'en bukanlah panah lurus, melainkan bola cahaya hitam. Saat anak panah terbang keluar, angin puyuh semakin keras dan keras. Asteris Bang Asteris Beruang Es baru saja akan menerkam ke depan ketika bola cahaya hitam menghantam tubuhnya. Rahang Zhou Weiqing menganggak kaget. Sebelumnya, empat pembangkit tenaga dari batalion busur langit terus-menerus menembakkan panah dari arah yang berbeda, tetapi Beruang Es bahkan tidak bergerak satu inci pun. Namun, di bawah panah Mu'en, itu benar-benar terlempar mundur beberapa langkah, dan cahaya biru di sekitar tubuhnya jelas melemah. Di tengah ledakan dahsyat itu, perhatian SBR langsung tertuju pada Mu'en. Efek ledakan, ini jelas merupakan efek ledakan. Ledakan ini jauh lebih kuat daripada busur tuannya sendiri lebih dari satu tingkat. Zhou Weiqing yakin akan hal itu. Ho, ho, Beruang Es itu mengangkat kepalanya dan meraum dengan marah, kedua kaki depannya terbanting ke bawah pada saat yang bersamaan. Dengan suara keras, salju bergegas menuju Mu'en seperti gelombang pasang. Zhou Weiqing dapat dengan jelas melihat bahwa di tempat Mu'en menembak Beruang Es, ada noda darah merah kecil. Panah guru benar-benar telah melukainya. Begitu Mu'en menembakkan panah, dia sudah bergerak. Tubuhnya kecil dan kurus, dan saat ini dia gesit seperti rakun salju di dunia es dan salju. Menerkam ke samping, dia menghilang ke dalam salju. Bahkan Zhou Weiqing dan Sangguan Bing'er, yang memperhatikannya, tidak melihat bagaimana dia menghilang. Secara alami, badai salju ganas yang ditimbulkan oleh Beruang Es tidak dapat menghantamnya. Namun, serangan Mu'en benar-benar membuat marah Ichi Sol Heavenly Bear. Matanya yang biru sedingin es bersinar dengan amarah saat ia menggulung tubuhnya menjadi bola. Kemudian, ia tiba-tiba melompat ke udara, meninggalkan jejak bayangan setelahnya. Dalam sekejap mata, itu telah melintasi lebih dari seratus yard. Bahkan pohon-pohon yang tidak hancur oleh badai salju hancur berkeping-keping. Saat serangannya akan berakhir, tubuh es Bear tiba-tiba berdiri. Kedua cakar depannya berkelebat dengan cahaya biru yang menyilaukan saat membantingnya ke tanah. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan Zhou Wei King dan Sangguan Binger merasa tercekik. Saat Ichi Sol Heavenly Bear menabrak tanah, dengan tubuhnya sebagai pusat gempa, paku es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah dalam radius 50 yard. Masing-masing paku es ini tingginya lebih dari 3 meter, dan ujungnya sangat tajam. Tanpa diragukan lagi, makhluk apapun dalam jarak ini akan langsung ditembus. Jelas, Ice Bear telah kehilangan jejak Mu'en. Namun, dengan serangan ini, tidak diragukan lagi telah menutup jarak antara dia dan Mu'en. Setelah melepaskan serangan Aou yang kuat ini, tujuannya adalah untuk membunuh Mu'en dalam satu serangan. Terlalu ganas, Zhou Wei King berseru dalam hati. Sangguan Bing'er menutup mulutnya, takut dia akan berteriak keras. Sebuah kekuatan yang kuat meledak, dan aura menakutkan menyapu. Paku es yang menonjol dari tanah berkedip-kedip dengan cahaya dingin, tapi Mu'en masih belum terlihat. Dia jelas tidak dipukul. Pada saat yang sama dengan Ichisol Heavenly Bear melepaskan pukulan yang begitu kuat, pembangkit tenaga Heavenly Bow Unit akhirnya memulai serangan skala penuh mereka. Bola-bola cahaya merah, garis-garis bayangan gelap terbang menuju beruang surgawi jiwa es, menutupi seluruh langit. Hanya ada dua sasaran, telinga dan mata beruang es. Tanpa diragukan lagi, dengan kekuatan serangan mereka, jika mereka ingin membunuh beruang es, dua titik ini adalah satu-satunya yang memiliki peluang. Ichisol Heavenly Bear meraung dengan marah saat mencoba membalikkan tubuhnya. Namun, anak panah itu sepertinya memiliki mata sendiri. Tidak peduli bagaimana Ichisol Heavenly Bear mencoba mengubah tubuhnya, mereka tetap diarahkan ke telinga dan matanya. Meskipun Ichisol Heavenly Bear memiliki perlindungan penghalang cahaya, penglihatan dan pendengarannya masih sangat terpengaruh. Tepat pada saat ini, angin puyuh terdengar lagi. Memanfaatkan momen ketika tubuh bagian atas Ichisol Heavenly Bear berdiri, bola cahaya hitam menghantam tubuh bagian bawah Ichisol Heavenly Bear. Dengan ledakan keras, bahkan dengan tubuh besar Ichisol Heavenly Bear, itu masih terlempar ke belakang. Beruang es masih meraung dengan marah beberapa saat yang lalu, tetapi setelah terkena panah ini, raungannya tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, dan dia melakukan tindakan yang sangat mirip manusia dengan menutupi tubuh bagian bawahnya dengan kedua tangan. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah ada bulu ayam yang tersangkut di tenggorokannya, dan tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Sangguan Bing Er, yang berada di pelukan Zhou Wei King, mendesah pelan. Dia tersipu dan menunduk, terlalu malu untuk melihat. Zhou Wei King, sebaliknya, melebarkan matanya seperti Ice Bear. Ini karena dia tiba-tiba mengerti bahwa serangan terus-menerus batalion busur langit pada mata dan telinga beruang es sebenarnya adalah tipuan. Tujuannya adalah untuk membuatnya lebih fokus pada kepalanya. Panah tiba-tiba Mu'en adalah yang paling penting. Itu benar-benar mengenai tubuh bagian bawah Ice Bear, di mana pertahanannya relatif lebih lemah. Tempat itu, bahkan jika panahnya diblokir, dampak tirani sudah cukup untuk membuat Ice Bear menderita. Celaka? Ini benar-benar terlalu celaka. Dia benar-benar menembak tempat itu. Tepat pada saat ini, Zhou Wei King tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di tangannya. Kepala kecil berbulu muncul dari dadanya, dan dia merintih karena tidak puas. Itu adalah macan putih, kucing gemuk. Anak kecil ini sangat haus untuk tidur beberapa hari terakhir ini, dan masih tidak mau makan. Sebelumnya, ia tertidur lelap dalam pelukan Zhou Wei King, tetapi Zhou Wei King telah melupakannya. Dia memeluk sangguan Bing Er dengan sangat erat sehingga dia secara alami meremas anak kecil ini. Baru kemudian dia bangun, dan menjulurkan kepalanya karena ketidakpuasan. Kedua kaki depannya yang kecil dan lucu meraih bahu Zhou Wei King, dan ia memanjat dengan susah payah. Berbaring di pundaknya, kebetulan melihat beruang es menutupi tubuh bagian bawahnya dengan kedua cakarnya, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Yang lebih aneh lagi adalah serangan para ahli batalion busur langit tiba-tiba berhenti pada saat ini, menyebabkan keheningan sementara muncul di hutan. Awu, jika seekor beruang bisa mengeluarkan lolongan serigala, berapa banyak rasa sakit yang harus ditanggungnya untuk muncul. Beruang es di depan mereka seperti itu. Setelah kebuntuan singkat, itu mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, dan mata awalnya yang biru sedingin es langsung berubah menjadi merah darah. Aura mengamuk yang tak tertandingi menyapu keluar dari tubuhnya, dan cahaya hijau dan biru meledak seperti geyser. Tubuhnya seperti badai, dengan liar menyerang segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun jarak mereka lebih dari 200 yard, Zhou Wei Qing dan sangguan Bing Er jelas bisa merasakan ancaman fatal melonjak ke arah mereka. Bab 120 Bocah bodoh, turun, ikut aku. Suara Mu En terdengar dari bawah pohon, dan Zhou Wei Qing dengan cepat membawa sangguan Bing Er turun dari pohon. Tuan, panahmu itu terlalu ganas. Zhou Wei Qing menatap Mu En dan tidak bisa menahan diri untuk merasakan tubuh bagian bawahnya menegang. Mu En menyeringai dan berkata, Hehehe, ingat ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia akan selalu memiliki kelemahan. Binatang surgawi itu sama, ikutlah denganku dengan cepat. Orang ini telah memasuki mode berserk, dan itu akan memakan waktu setidaknya satu jam. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Zhou Wei Qing dan sangguan Bing Er ke jarak yang aman sekitar 500 yard, diam-diam mendengarkan gerakan Ice Bear. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat mereka pergi, kucing gemuk harimau putih di bahu Zhou Wei Qing melirik Ice Bear yang gila, pandangan jijik di matanya. Mu En membawa mereka berdua ke jarak yang aman, dan dia berkata dengan bangga, Tuan, kedua panah itu kuatkan. Zhou Wei Qing dan sangguan Bing Er menganggup dengan tulus. Dengan tingkat kultifasi zong tahap menengah tingkat beruang es, bahkan ia telah terluka oleh dua anak panah Mu En. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kedua anak panah itu. Mu En menyeringai dan berkata, Hehehe, itu teknik memutar tali busur asliku, dan hanya cocok untuk master permata tipe kekuatan. Sayangnya, kekuatanku tidak cukup, dan aku hanya bisa memutar tali busur sekali. Jika tidak, kekuatan akan menjadi lebih besar lagi. Namun, teknik ini sangat sulit dikendalikan, dan lebih sulit lagi untuk membidik secara akurat. Semakin banyak putaran yang Anda miliki, semakin kuat, tetapi juga semakin sulit untuk dikendalikan. Ketika binatang surgawi dalam bahaya, mereka kadang-kadang akan memasuki mode berserk. Dalam keadaan itu, binatang surgawi sangat menakutkan. Mereka dapat mengeluarkan semua potensi mereka, dan dalam waktu singkat, kekuatan tempur mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Itu agak mirip dengan master bat surgawi yang memiliki keadaan perubahan iblis, tetapi perbedaannya adalah bahwa di bawah negara berserk, binatang surgawi masih memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Dengan kekuatan pribadi kita, hampir mustahil untuk membunuh Ice Bear. Pertahanannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, kita harus membuatnya memasuki keadaan lemah. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan. Setelah binatang surgawi mengamuk, akan ada periode kelemahan yang lama. Apakah kamu mengerti sekarang? Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er menganggup bersamaan. Tidak diragukan lagi bahwa penjelasan semacam ini di medan perang akan meninggalkan kesan yang lebih dalam pada mereka. Sepertinya para ahli batalion busur langit hanya menyerang beruang es dengan cara yang melecehkan, tetapi kenyataannya, setiap panah yang mereka tembak memiliki tujuan. Mereka tidak membiarkan beruang es menargetkan lawan untuk menyerang, dan mereka juga membuatnya marah. Akan aneh jika dia tidak mengamuk setelah ditembak di tempat seperti itu. Dapat dikatakan bahwa batalion busur langit tidak mengeluarkan banyak energi, dan mereka telah menyebabkan beruang es memasuki kondisi lemah. Satu jam berlalu dengan cepat, dan suara kehancuran yang mengerikan berangsur-angsur meredah. Akhirnya, teriakan tajam terdengar, dan Mu'en memberi isyarat kepada mereka berdua, sebelum melaju dengan kecepatan penuh menuju ISBR. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er dengan cepat mengikuti. Ketika mereka melihat situasi di hutan, hati mereka menegang. Ratusan meter di sekitar mereka, ada kawah yang dalam di mana-mana, dan segala macam dahan dan dahan yang patah berserakan di mana-mana. Beruang es besar saat ini tergeletak di tanah, dadanya naik turun. Di mulutnya, ada beruang es kecil di mulutnya, dan tidak jauh dari situ, ada dua lagi. Yang ada di mulutnya berdarah deras, jelas sudah mati. Namun, dua lainnya masih menggeliat. Tiga beruang es kecil berukuran hampir sama dengan harimau putih Zhou Weiking, kucing gemuk. Mereka seharusnya lahir belum lama ini. Jelas, beruang es dewasa sedang mencari mereka ketika menabrak tanah. Tidak bagus. Cepat bunuh. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika ada ISBR kecil di sini, tidak diragukan lagi ada ISBR dewasa di dekatnya. Orang ini mungkin ada di sini untuk mengakhiri kompetisi. Yang pertama bergerak adalah Mu'en. Dia menggunakan seni memutar tali busur lagi, dan sebuah anak panah dengan ganas membombardir kepala beruang es. Penghalang pelindung di sekitar tubuh beruang es telah menghilang, dan panah Mu'en mengenai kepalanya, menyebabkan bulunya meledak. Pada saat ini, cahaya biru menyala. Cahaya biru ini sangat aneh, dengan ekor cahaya sepanjang 10 meter mengikuti di belakangnya. Begitu beruang es mengangkat kepalanya, cahaya biru menghilang tanpa jejak, benar-benar menghilang kematanya. Pada akhirnya, dia memilih tempat ini untuk membunuhnya. Asterispu-astris tubuh beruang es yang besar itu bergetar hebat. Tentu saja, ia tidak ingin mati, dan hatinya dipenuhi kengganan. Namun, kepalanya telah ditusuk oleh panah pembunuh Hua Feng, dan gema energi surgawi yang tebal terpancar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya yang besar terbanting ke tanah, darah menyembur keluar dari mata, hidung, dan mulutnya. Zhongstech Heavenly Beast yang begitu kuat telah mati begitu saja. Beberapa sosok berlari dalam sekejap. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, semua pembangkit tenaga dari batalion busur langit mulai bekerja. Mereka harus menangani semuanya di sini secepat mungkin dan pergi secepat mungkin. Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er juga datang tanpa melakukan apa-apa. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak dapat banyak membantu. Sangguan Bing Er melangkah maju, satu di masing-masing tangan, dan mengambil dua anak beruang es kecil yang masih hidup. Kedua anak kecil itu belum membuka mata, dan mereka memang baru lahir. Tubuh mereka masih tertutup bulu halus, dan mereka terlihat sangat imut. Namun, setelah digali, mereka masih menggigil kedinginan. Sangguan Bing Er ingin melepas mantel luarnya untuk menghangatkannya, tetapi setelah berpikir bahwa dia hanya mengenakan celana dalamnya, wajahnya memerah. Dia memandang Zhou Wei Qing dengan tatapan memohon, berkata, Siaopang, aku tahu kamu yang terbaik. Zhou Wei Qing tanpa daya membuka mantelnya dan berkata, ayo, satu masih tidur, tiga masih tidur. Wuh, macan putih menggeram ketidakpuasan, memamerkan taringnya dengan ganas. Jelas, tidak senang bawa dua beruang es kecil memperebutkan wilayah dengannya. Zhou Wei Qing terkekeh dan berkata, Fat Chat, rasa tritorimu cukup kuat, ya. Anda masih lebih besar dari mereka, namun Anda masih memperebutkan wilayah dengan mereka. Apakah kamu tidak merasa malu? Saat dia mengatakan itu, dia menjentikkan kepala macan putih. Sangguan Bing Er telah dengan senang hati menjejalkan kedua anak beruang es kecil itu ke dalam pelukan Zhou Wei Qing. Begitu mereka dibungkus dengan pakaian katun, kedua anak kecil itu berhenti menggigil. Namun, ekspresi Zhou Wei Qing berubah. Ini karena dia tiba-tiba merasakan dua mulut kecil yang basah mengisap dadanya. Melihat ekspresi aneh Zhou Wei Qing, Sangguan Bing Er mau tidak mau bertanya, Xiaopang, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Zhou Wei Qing buru-buru menjawab, dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada Sangguan Bing Er. Itu akan terlalu memalukan. Lebih jauh lagi, menghisapnya jauh lebih baik daripada membiarkan istrinya dihisap oleh dua beruang kecil nakal ini. Hua Feng dan yang lainnya bergerak agak cepat. Lagi pula, bulu Ichi Soul Heavenly Bear sangat keras, dan mereka telah menyelesaikan misi mereka dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk makan. Empat cakar beruang, satu empedu beruang, dan inti-inti surgawi ada di tangan mereka. Mu'en berkata dengan menyesal, sayang sekali kami tidak punya waktu untuk mengambil kulit beruang. Bulu beruang es ini bisa dijual setidaknya 50 ribu koin emas. Hua Feng mendengus dingin, segera mundur. Mari kita bicarakan setelah kita meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Orang tua dari anak-anak kecil ini harus keluar berburu makanan. Dengan keributan besar di sini, saya khawatir mereka akan segera kembali. Ayo cepat pergi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, rawungan keras yang dipenuhi amarah terdengar. Saat berikutnya, empat sosok besar dan menakutkan keluar dari hutan. Cara mereka menyerang persis sama dengan saat beruang es tiba-tiba menyerang ke depan dan melepaskan paku esnya. Ekspresi Hua Feng berubah, dan dia buru-buru berkata, Mu En, bawa pergi Xiao Wei dan Bing Er. Reaksinya memang cepat, tapi dia masih selangkah terlambat. Empat sosok besar yang menyerang mereka sebenarnya adalah empat beruang es. Jangan berpikir bahwa Heavenly Beast ini lamban hanya karena mereka sangat besar. Karena atribut angin mereka, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada binatang surgawi biasa. Terutama keterampilan mengisi ini, ledakan kecepatan instan sangat menakutkan. Beruang surgawi Ichi Sol yang terkemuka sangat besar, bahkan lebih besar dari yang telah dibunuh oleh anggota unit busur surgawi sebelumnya. Saat ia menyerbu, ia segera melihat mayat beruang surgawi jiwa es di tanah, serta beruang es kecil di mulutnya. Tanpa perlu provokasi apapun, Ichi Sol Heavenly Bear yang panjangnya lebih dari 8 meter, dengan bulu emas di punggungnya, memasuki kondisi mengamuk. Tubuhnya yang menakutkan melompat ke udara saat dia menyerang ke depan. Tubuh raksasanya membungkuk ke belakang di udara, dan sepasang telapak tangan raksasa menghantam tanah. Cepat, lari. Pada titik ini, tidak ada yang berani menghadapi orang-orang besar ini secara langsung, dan semua orang dengan cepat mundur. Namun, beruang es besar ini adalah yang terkuat di seluruh hutan, Raja Beruang Es. Itu adalah binatang surgawi panggung Song tingkat atas. Pada saat yang sama, itu adalah ayah dari beruang es kecil sebelumnya. Melihat anak-anaknya mati, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Dengan dentuman keras, kedua cakar beruang raksasanya menghantam tanah dengan keras. Seketika, perasaan gunung runtuh dan bumi retak bergema. Di tengah gemuruh yang memekakan telinga, gelombang kejut yang kuat bercampur dengan es dan salju bercampur dengan sinar kuning yang intens menyebar dengan berani. Tidak hanya Ichi Sol Heavenly Bear King berukuran besar, ia juga memiliki atribut ketiga selain es dan angin, bumi. Saat ini, ia menggunakan skill atribut bumi, Earth Shrower. Tidak hanya skill AOE yang kuat, itu juga merupakan skill kontrol AOE yang kuat. Jika ada yang bisa menyimpan keterampilan ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi keterampilan bintang 9 yang kuat dari atribut bumi. Terima kasih telah menonton!